Muridnya adalah Fang Yue, kakak senior bisa melihatnya saja. Di hadapan Huang Lingyao dan Sui Wu Ying. Pedangki melonjak, itu adalah pedangki surgawi yang menyeluruh. Kemudian, itu adalah langkah ilahi penakluk surga. Setelah menggunakan dua kemampuan ilahi, dan kemudian melepaskan aura esensi rumah keabadian, Huang Lingyao yakin bahwa Su Fang adalah Fang Yue. Tapi kamu, Huang Lingyao tidak begitu saja mempercayainya. Dia juga mempunyai banyak keraguan. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Itu seharusnya adalah tubuh aslimu. Wajah Fang Yue adalah sesuatu yang kamu ubah. Mengapa kamu dengan sengaja menyembunyikan identitasmu ketika kamu memasuki sekte penyegel surgawi? Su Fang menjelaskan, murid juga mempunyai kesulitannya sendiri. Sekte penyegel surgawi sangatlah kuat dan rumit. Murid juga ingin melindungi dirinya sendiri dan mempunyai jalan keluar. Itu sebabnya aku memilih untuk menyembunyikan identitasku. Namun, belakangan aku mengetahui bahwa jika saya ingin menjadi murid inti dari sekte penyegel surgawi, saya harus menjalani pemeriksaan di masa depan. Saya khawatir ketika saatnya tiba, saya tidak akan dapat terus berkultivasi dengan penampilan ini. Saudari. Huang Lingyao memadatkan seberkas cahaya ke arah Sui Wu Ying dan memberi isyarat kepada Su Fang untuk menunggu di tempat. Kedua wanita itu melintas hingga satu kilometer jauhnya. Meskipun Huang Lingyao telah menyelamatkannya sebelumnya, dia sama sekali tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Kita tidak bisa membunuh orang ini, Kak. Kami berdua adalah murid sekolah penyegel surgawi. Adik perempuan, kamu sudah berada di sekolah penyegel surgawi selama seribu tahun. Mungkinkah kamu tidak menginginkan harta karun yang dimiliki murid biasa? Kakak, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Saat ini, aku bersaing dengan Pangeran Sui dan Seng panjang umur untuk posisi pemimpin sekte masa depan dari sekte penganugerahan surgawi. Selama seratus tahun terakhir, ada banyak kompetisi. Adapun Pangeran Sui, saya yakin Anda tahu betul bahwa dia membunuh murid sekte penganugerahan surgawi di alam hutan. Berita ini menyebar dengan cepat, jadi tentu saja aku mengetahuinya. Meskipun aku belum pernah bertemu Pangeran Sui sebelumnya, dengan kondisi adik perempuanku, tidak ada cara baginya untuk mengungguli dia. Dia pasti memiliki kemampuan yang mengejutkan dunia, tapi apa artinya? Itu ada hubungannya dengan murid bernama Fang Yue itu. Fang Yue adalah seorang jenius. Dia dengan tegas menentang ajakan Pangeran Sui. Belum lama ini, dia secara terbuka berdebat dengan Pangeran Sui di Gerbang Sianzah. Dia hampir dibunuh oleh Pangeran Sui. Untungnya, saya turun tangan dan menyelamatkan nyawanya. Namun, ini pria itu terlalu berani. Dia berani berselisih dengan Pangeran Sui dan menyinggung murid yang mulia dao dengan budidaya alam abadi. Dia ingin melarikan diri ke Gerbang Sianzah sehingga Pangeran Sui tidak bisa mengejarnya. Otak, keberanian, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Itulah sebabnya aku tidak bisa membunuhnya. Terlebih lagi, dia bisa keluar dari Gerbang Sianzah hidup-hidup. Benar-benar di luar dugaanku, Gerbang Sianzah terkenal di seluruh dunia kecil. Bisa keluar hidup-hidup berarti dia cukup mampu. Jadi dia benar-benar jenius. Aku mengerti. Karena dia adalah musuh Pangeran Sui, maka dia adalah temanmu. Bagaimana menurutmu? Aku ingin melatihnya dan meminta dia membantuku menghadapi Pangeran Sui dan Seng Changsheng. Saat dia besar nanti, dia juga bisa mendukungku untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan. Mungkin menurutku dia adalah murid alam abadi dan tidak bisa. Tidak mencapai ketinggian yang kuharapkan. Tapi coba pikirkan, hanya dalam beberapa tahun, dia berpindah dari alam abadi ke alam abadi. Dia juga bisa meninggalkan Gerbang Sianzah dan berani bertarung dengan Pangeran Sui. Bukankah itu menjelaskan abanya? Tetapi dia memiliki harta karun yang aneh. Jika kamu mendapatkan harta karun yang aneh, kamu juga akan memiliki kekuatan. Bagaimana jika aku tidak bisa menyatu dengan harta karun aneh itu? Sama seperti pedang petir Yun Siaw, ini sepenuhnya hanya masalah kebetulan dan keberuntungan. Harta karun aneh memilih tuannya. Saudari, biarkan dia hidup. Coba pikirkan, jalannya benar-benar belum mudah. Dia telah melalui banyak kesulitan. Dan ada satu hal yang pasti membuatmu tertarik. Oh. Sepuluh tahun yang lalu, dia secara terbuka menantang Pangeran Sui di Gerbang Sianzah. Sepuluh tahun kemudian, dia akan menantang Pangeran Sui di Gerbang Penyegel Abadi. Jika dia tidak mati, maka Pangeran Sui akan mati. Kakak, jangan beritahu saya, Anda tidak menantikan hasil dari tantangan ini dalam beberapa tahun ke depan. Menantang Pangeran Sui itu bagus. Aku sangat penasaran. Jika dia berhasil, dia bisa menyingkirkan Pangeran Sui untukmu. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Pangeran Sui, pengaruhnya akan terpengaruh. Terima kasih, saudari. Di bawah tatapan paragon kesempurnaan agung, Huang Lingyao membungkuk pada Sui Wuying. Su Fang mencabut kekuasaannya. Jantungnya menjadi tenang, dan dia akhirnya bisa bernapas dengan nyaman. Huang Lingyao tidak hanya tidak akan membunuhnya, tetapi dia juga ingin melatihnya. Di masa depan, dia akan membantunya bertarung melawan dua murid yang mulia Dao di Gerbang Penyegel Abadi. Bukankah ini sesuai dengan pemikirannya? Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan. Pada akhirnya Su Fang berhasil menyingkirkan Pangeran Sui. Kemudian, jika Huang Lingyao bisa menjadi master sekte masa depan, itu akan lebih bermanfaat bagi Su Fang. Meskipun Huang Lingyao ingin memanfaatkannya, bagaimana mungkin Su Fang tidak mengerti? Dia tidak dapat berpikir bahwa Huang Lingyao adalah gadis yang lugu dan menggunakan kebaikannya untuk menghentikan Sui Wuying membunuhnya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan tidak ada orang baik. Hanya ada orang yang akan mengubah orang baik menjadi orang jahat dan sebaliknya demi keuntungan. Fang Yue. Kedua gadis itu terbang. Sui Wuying tidak lagi kedinginan, tetapi penuh niat membunuh. Di bawah sinyal Huang Lingyao, mereka bertiga segera meninggalkan area perairan. Raja lintah tersedot ke dalam ruang kuning mendalam milik Su Fang. Ketika mereka terbang keluar dari air, kedua gadis itu mengganti pakaian mereka dan kebetulan bertemu dengan sejumlah besar pembudidaya yang terbang menuju kedalaman wilayah perairan Jingluo. Orang-orang ini pasti datang untuk Klautski Thundersword. Ketiganya melayang di awan dan merasakan banyak pembudidaya. Huang Lingyao berbisik, Saudari, kamu harus lebih sedikit menggunakan pedang guntur Klautski di masa depan. Dan mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi tinggal di wilayah perairan Jingluo. Berbagai kekuatan tidak akan menyerah pada pedang. Mereka akan mencari untukmu di seluruh dunia wutan. Meskipun saya tidak menaruh kekuatan itu di mata saya, namun kultivasi saya belum mencapai puncaknya. Saya masih membutuhkan kultivasi bertahun-tahun. Tanpa kekuatan, saya tidak dapat melindungi pedang. Hanya dengan menjadi lebih kuat saya dapat mengendalikan pedang. Saat ini, pedang di depanku seperti gunung besar yang tidak dapat diguncang. Aku akan memikirkannya dengan hati-hati selama ini. Setelah itu, Su Fang mengikuti kedua gadis itu menjauh dari kawasan perairan Jingluo. Ketika mereka kembali ke kota, mereka pergi ke toko Sui Wuying dan pergi ke kamar pribadi bersama Huang Lingyao. Setelah duduk diam beberapa saat dan mencicipi teh, Huang Lingyao akhirnya berkata, Nama aslimu juga Fang Yue. Tidak. Su Fang dengan jujur menyebutkan namanya. Huang Lingyao meliriknya, Su Fang, Pangeran Sui, apakah kamu membencinya? Yang terakhir tidak ragu-ragu. Tentu saja. Di depan seratus ribu murid, dia mengambil lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang roh ganda angin dan api dariku. Dia merampas sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dariku. Itu semua adalah sumber daya yang aku peroleh sendiri. He bahkan memotong lengan kiriku. Dia ingin aku, Su Fang, menjadi cacat seumur hidupku. Karena aku mencegat Pangeran Sui untuk menyakitimu, aku secara resmi telah menjadi musuh Pangeran Sui. Setelah apa yang terjadi padamu, fraksi putra mahkota di sekte penyegel surgawi kini menentang fraksi Giyokwangi milikku. Pangeran Sui memang telah bertindak terlalu jauh. Anda meninggalkan gerbang Sianza hidup-hidup dan mencapai alam mayat hidup. Meskipun perubahannya cepat, bahkan jika Anda mencapai alam jiwa yang, Anda masih bukan tandingan Pangeran Sui. Seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat mencapai level yang sama dengan Pangeran Sui di tahun-tahun yang tersisa? Sebenarnya, saya tidak percaya diri. Tapi saya telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir, dan jelas saya mendapat manfaatnya. Sekalipun saya tidak percaya diri, saya akan terus bekerja keras. Di satu sisi, Pangeran Sui adalah musuh kita bersama. Aku menyelamatkanmu darinya, jadi aku adalah musuhnya. Fraksi Putra Mahkota semakin kuat dan kuat. Saat kau kembali ke Sekte Penyegel Surgawi dalam beberapa tahun, mereka akan menjadi semakin kuat. Mungkin aku akan datang mengetuk pintumu bahkan sebelum kamu sempat bertarung dengan Pangeran Sui. Apa yang ingin kukatakan adalah kamu harus meminjam kekuatanku untuk melawan Fraksi Putra Mahkota. Hanya dengan begitu kamu akan punya kesempatan untuk fokus dalam melawan Pangeran Sui. Murid telah membuatmu menjadi musuh Pangeran Sui. Jangan bilang kamu ingin aku melakukannya lagi. Bukan apa-apa. Pangeran Sui selalu sangat arogan. Dia memperoleh warisan seorang imortal, dan memiliki kekuatan seorang imortal yang mendukungnya. Basis budidayanya terus meningkat. Dulu ketika Sekte Roh Imortal datang mengetuk pintu kami, itu karena mereka takut akan kekuatan Pangeran Sui yang mendukung Pangeran Sui, dan bukan Sekte Penyegel Surgawi. Sekarang kita adalah musuh, satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan menyingkirkannya. Apakah kamu setuju? Sufang bangkit dan mengatupkan tangannya. Terima kasih banyak atas bantuanmu, kakak. Dengan bantuanmu, murid akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan Pangeran Sui. Di masa depan, kau dan aku akan tetap menjadi orang asing di Sekte Penyegel Surgawi. Kita hanya bisa berkomunikasi secara rahasia. Jika perkumpulan Putra Mahkota mengambil tindakan, aku akan memberitahumu secara diam-diam. Misalnya, aku akan meminta Sahot memberi tahu kamu. Bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir tentang perkumpulan Putra Mahkota yang menyebabkan masalah bagimu. Huang Lingyao menyesap teh harumnya lagi, dan senyum cerah perlahan muncul di wajahnya. Kamu sekarang berada di lapisan pertama mayat hidup, dan jalan masih panjang sebelum Pangeran Sui. Namun, tubuh fisikmu memberikan perasaan yang sangat berbeda, dan aku tidak bisa melihat kekuatanmu. Ditambah lagi, kamu punya harta yang aneh, jadi aku yakin kamu akan mampu mengalahkan Pangeran Sui di masa depan. Jika kamu memerlukan bantuan, tanyakan saja. Hanya jika kamu kuat, kamu dan aku dapat bekerja sama untuk menghadapi Pangeran Sui. Jika tidak, dengan artinya, jika suatu saat kau dan aku jatuh ke tangannya, itu akan sangat menyedihkan, dan kita tidak akan bisa hidup atau mati. Murid membutuhkan batu kuning yang mendalam, batu bioprimal, dan harta karun aneh lainnya. Di masa depan, saya akan menggunakannya untuk melawan Pangeran Sui. Bahkan jika dia memiliki kekuatan abadi, saya memiliki harta karun sendiri. Saya tidak akan melakukannya terkalahkan. Baiklah, aku akan membantumu menemukan dua harta karun itu. Tapi ada satu hal lagi. Kamu harus merahasiakan hubunganku dengan Sui Wuying. Huang Lingyao mengingatkannya dan meninggalkan ruangan. Dia pikir aku tidak tahu bahwa dia dan Sui Wuying adalah saudara perempuan. Sufang menghela nafas lega dan segera memeriksa lempeng darah iblis sejati. Kali ini, ia telah menekan 17 ahli yang sol dan 3 demons air. Menambah 64 komandan junior dari sebelumnya, Sufang sekarang memiliki 67 komandan junior. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda berjubah biru tiba-tiba memasuki ruangan. Senior magang kakak Lan, Sufang segera membungkuh. Jadi itu adalah Lan Haicheng. Fang Yue, apakah itu benar-benar kamu? Lan Haicheng bingung. Dia berseru dan kemudian menggelengkan kepalanya. Sufang berkata dari lubuk hatinya, aku harus berterima kasih padamu, kakak magang senior. Kembali ke gerbang Sianza, kakak magang senior Huang mampu menghentikan pangeran Sui tanpa alasan. Aku tidak punya hubungan apapun dengan kakak magang senior Huang. Jika bukan karena kakak magang senior Huang, muridnya akan dilumpuhkan oleh pangeran Sui, tidak bisa berkultivasi. Kamu menyelamatkan Rurou dan Bixin, jadi tentu saja aku harus membalas Budi. Itu bukan apa-apa. Sebenarnya, kakak magang senior menyelamatkanmu karena potensi, keberanian, dan kecerdasanmu. Masalah itu sudah selesai. Pangeran Sui sombong dan tidak melakukan apa-apa. Jangan memandang siapapun di matanya. Jika dia menginginkan sumber daya, dia punya sumber daya. Jika dia menginginkan wanita, dia punya wanita. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sekte penyegel surgawi. Saya berharap seseorang dapat menjatuhkannya dari tumpuannya. Jika tidak, begitu dia dewasa, siapa yang tahu berapa banyak saudara perempuan magang senior dan saudara perempuan magang junior yang akan menjadi hewan peliharaannya. Pangeran Sui adalah penghinaan terbesar yang pernah saya, Su Fang, derita dalam hidup saya. Saya pasti akan mendapatkannya kembali darinya. Di masa depan, jika ada saya di sekte penyegel surgawi, maka akan ada dia. Jika ada adalah dia, maka akan ada aku. Meskipun aku tidak tahu kapan itu akan terjadi, selama aku bertahan, itu akan terjadi. Mereka berdua duduk. Aura Su Fang menyapu seluruh ruangan. Lan Hai Cheng bisa merasakan keberanian dan kemarahan Su Fang yang membara. Kamu tidak perlu terlalu formal. Ini bukan sekte penyegel surgawi. Lan Hai Cheng tersenyum lembut. Saat ini, udara di dalam ruangan sepertinya membeku. 392. Senyuman Lan Hai Cheng memang membuat kesan Su Fang terhadap murid-murid dari sekte penyegel surgawi menghilang dalam sekejap. Sekte penyegel surgawi. Dia adalah seorang murid abadi, jadi dia bukan siapa-siapa. Tapi Lan Hai Cheng tinggi dan perkasa, sebuah eksistensi yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh para murid abadi. Kalian punya banyak hal untuk dibicarakan. Saat ini, Huang Lingyao memasuki ruangan. Kakak senior. Keduanya segera bangkit untuk menyambutnya. Huang Lingyao mengulurkan tangannya, dan lusinan permata terbang dari telapak tangannya. Su Fang, aku mencoba mencarikan selusin batu kuning misterius dan puluhan batu giyok primordial untukmu, tapi hanya itu yang kumiliki. Ternyata batu kuning misterius itu sangat langka. Kudengar di dunia kuning misterius yang legendaris, hanya ada sejumlah besar batu kuning misterius di sana. Terima kasih, kakak senior. Permata ini tidak murah. Su Fang buru-buru mengucapkan terima kasih. Anggap saja sebagai hadiah dariku. Uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bisa membantumu sedikit. Huang Lingyao duduk, melambaikan tangannya, dan memandang Lan Hai Cheng yang baru saja duduk. Saya melihat Anda dan Su Fang mengobrol dengan sangat baik. Saya berjanji pada Su Fang untuk membantunya meningkatkan kultifasinya. Masih ada beberapa tahun lagi. Mengapa Anda tidak berkultifasi dengannya? Anda dapat memiliki teman. Ini, Lan Hai Cheng terkejut dan memandang Su Fang, sangat malu. Kakak senior. Su Fang segera berbicara. Tapi Huang Lingyao melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Meskipun kamu memiliki dasar, kekuatanmu terbatas. Hai Cheng datang bersamaku ke alam hutan kali ini hanya untuk bersantai. Tidak ada yang penting. Aku berjanji akan membantumu berkultifasi, jadi biarkan Hai Cheng menemanimu dalam beberapa tahun ini. Aura murid yang mulia dao secara langsung memberikan tekanan yang mengerikan pada Su Fang. Tekanan ini secara tidak terlihat memberitahu Su Fang bahwa murid yang mulia dao bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dan dia, seorang murid abadi, tidak diizinkan untuk mengatakan tidak. Lan Hai Cheng memulihkan ketenangannya. Ya, maka kakak muda akan berkultifasi dengan kakak muda di alam hutan. Huang Lingyao berkata, kamu harus melindungi Su Fang dengan baik. Di masa depan, kita harus bekerja sama untuk menghadapi Pangeran Sui. Kita tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi di tengah jalan. Su Fang, apa rencanamu selanjutnya? Su Fang mengangguk. Murid ingin pergi ke perbatasan yang jauh atau negeri asing untuk bercocok tanam. Saya ingin menemukan beberapa benda spiritual dan meningkatkan kekuatan saya melalui pengalaman. Baiklah, kalau begitu persiapkan dirimu. Kamu tidak punya banyak waktu. Dia kemudian berdiri dan membawa Lan Hai Cheng keluar ruangan. Su Fang segera menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat apa yang dipikirkan Huang Lingyao. Kakak-kakak magang, aku tidak mengerti mengapa kamu ingin aku mengikuti Su Fang. Su Fang tidak sederhana. Aku ingin kamu diam-diam memperhatikan setiap gerakannya setiap saat dan memahami segala sesuatu tentang dia. Karena aku, Huang Lingyao, ingin memanfaatkannya. Aku ingin mengendalikannya sepenuhnya. Hai Cheng, apakah kamu ingat bagaimana kamu mengikutiku untuk berkultifasi? Adik Junior ingat, saat itu, kakak muda masih menjadi murid sementara yang baru saja melangkah ke puncak pencarian abadi. Pada akhirnya, saya diintimidasi oleh murid resmi dan ingin Hai Cheng menjadi hewan peliharaan mereka. Pada saat saya masih dalam keputus asaan dan ingin bunuh diri, kakak seniorlah yang tiba-tiba menyelamatkan Hai Cheng dan merawatnya seperti saudara perempuanmu sendiri. Hanya dalam seribu tahun, kamu menjadi murid alam bencana. Pikirkanlah, jika Pangeran Sue melampauiku di masa depan dan menginjak kepalaku, siapa yang akan datang menyelamatkanku? Apakah menurutmu aku akan seberuntung kamu saat itu? Tanpa kekuatan dan pengaruh, maka aku menang. Aku tidak punya kekuatan untuk mengatakan tidak. Berurusan dengan Pangeran Sue dan Cheng Changsheng adalah prioritasku saat ini. Kamu harus memikirkan cara untuk membantuku menyelesaikan tujuan besarku. Mungkin salah jika kamu mengikuti Su Fang, tapi jika dia benar-benar sudah dewasa di masa depan dan membantu kami menangani Pangeran Sue, maka semua yang Anda lakukan setara dengan membantu kakak perempuan, adik perempuan saya yang baik. Huang Lingyao mengangkat Lan Hai Cheng dari tanah dan berkata dengan lembut dan sungguh-sungguh. Saya tidak menyangka bahwa Lan Hai Cheng, seorang murid alam bencana, juga mengalami banyak kesulitan untuk mencapai status dan kekuatannya saat ini. Setelah mendengar semuanya dalam kegelapan, dia tiba-tiba teringat senyuman Lan Hai Cheng. Nyatanya, ada pula kepahitan yang tersembunyi di baliknya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang mudah di dunia kultifator. Ketika dia masih manusia, dia sering mendengar bahwa makhluk abadi itu bebas dan tidak terkendali. Mereka bisa menaiki awan abadi dan melakukan perjalanan puluhan ribu mil. Mereka bebas dan tidak terkekang dan bisa pergi kemana saja. Namun kultifator mana yang bebas dan tidak terkekang? Huang Lingyao layak menjadi pemimpin Partai Giyokwangi. Di satu sisi, dia ingin saya membantunya, tetapi di sisi lain, dia ingin menahan dan mengendalikan saya. Pada akhirnya, dalam perjalanan menuju kesuksesan, aku hanyalah batu loncatan. Bahkan Lan Hai Cheng pun sama. Di dalam hatinya, samar-samar dia merasakan kengerian dari tiga partai besar dan tiga murid yang mulia dao. Huang Lingyao memang seperti ini, tidak terkecuali Pangeran Sue dan Seng Changsheng. Lan Hai Cheng segera kembali ke kamar, tetapi ekspresinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Selalu ada perasaan yang tak terlukiskan. Setelah beristirahat sebentar, Sue Fang mengusulkan untuk meninggalkan toko. Lan Hai Cheng tidak keberatan. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal pada Huang Lingyao, mereka segera terbang keluar kota. Setelah beberapa saat, Lan Hai Cheng menolet dengan tatapan serius. Kemana kamu pergi? Sue Fang replied as usual, first to the Green Lotus Swatsegg, then to see a friend, and then to the Seven Stars Demon Island. If you want to go to the Seven Stars Demon Island, you have to go through the Green Lotus Swatsegg's portal. Lan Hai Cheng curiously said, the Seven Stars Demon Island is an extraterritorial land. I heard that very few people go there. It's a place where a monster's life and is extremely dang rose. The more dang rose it is, the more you can improve yourself. After nodding, he spat up in the direction of the Green Lotus Swatsegg. In less than three days, the two step into the territory of the Green Lotus Swatsegg. Gu Sizen personally came to greet them. In front of Lan Hai Cheng, he kalet Sue Fang a friend. Originally, he wanted to go to the Monset Mountain Rang, but my belly zeching and the Lord of Five Poisons had already gone to the Seven Stars Demon Island. He immediately set off and step into the portal. He didn't expect a clan called Kriyetsu Cha Force. Coming to the Kubu Klan, Lan Hai Cheng also step into the depths of the Wutan Realm for the first time. He was full of curiosity and cautious everywhere. Tere were more and more lakes, and the water area was wider. Seven Stars Demon Island. Lan Hai Cheng released the sense of Acatastrope Realm Powerhouse and flew side by side with Sue Fang. Knowing that they were about to step into the Seven Stars Demon Island, she became even more careful. Sue Fang secretly used his divine ability to sense exalted men Yuezhen and Li Zeching as soon as possible. Bas! So may daorun suddenly appeared in his mind. He dot that he sensed the two powerhouses, but it turned out that it was not. It was the daoruns of the Heaven's Secret Life Shrinking Technique. What's going on? The Heaven's Secret Life Shrinking Technique was extremely profound. Sue Fang did not even understand the threshold, but one thing was clear. Onche the Heaven's Secret Life Shrinking Technique sensed, it meant that someone was sensing his aura, or it was a sign from fate. Seven Stars Demon Island Oh no, byling! In the sky above the Demon Island, the cloud where suddenly swept into our wine. The war wine appeared out of nowhere, and it came suddenly and ferociously. Exalted men Yuezhen instantly flew out from the island and threw out the illusion cloud trope, grabbing toward the war wine. In the eye of the war wine, Tere was actually a blurry white shadow. Unfortunatelli, the white shadow was swallowed by the war wine and disappeared without a trace. Kaca! When the illusion cloud trope came into contact with the war wine, it instantly satered. Exalted men Yuezhen was shocked. Byling and Master are like siblings. This is bad. Who knew that the war wine would suddenly deschen from the sky? The sky returned to normal. Tere was no longer our wine, only a few clouds. Exalted men Yuezhen was anxious. After searching for a while, He thrown it in another direction. Master! He quickly hit his aura and escape into the cloud. After a while, Exalted men Yuezhen transformed into another appearance. He became a middle-aged man and appeared in mid-air. At the same time, two figures appeared in front of him. So many things happened to Byling. Unexpectedly, Su Fang flew over and asked exalted men Yuezhen anxiously. Byling used the strange tone to Chultifate. During this period of time, She kept making Breaktraf. Previously, When she came out to Chultifate her divine ability, She encountered a winged demon. When they were fighting, Who knew that our wine would suddenly deschen from the sky and sweep her in? When he heard the call for help, He ruseth over in less than a Breakt's time, But it was already to LaTe. Look! Exalted men Yuezhen handed the satered illusion Cloud Trope to Su Fang. This illusion Cloud Trope, We was close to a high-grade magic tracer, Was actually satered by the warwine. Warwine. He recall that the Black Vian King had on Ch introduced him to the Seven Stars Demon Island. The most terrifying thing was not the countless big goblin that call no longer control the power of the extraterrestrial realm. Instead, It was a terrifying warwine that call the formatter. He dot that it was very far away from him, But he did not expect it to suddenly appear like this, And in the depths of Byling Mountain. Its power is so terrifying. It's probably Byling. Exalted men Yuezhen first glance at Lan Hai Cheng. After being a little stunet, He nodded to Su Fang in Same. Lan Hai Cheng heard the general situation and sighed in a comforting tone, The power of the extraterrestrial realm can only be controlled by cultivators. In Su Chadang Roux's place, We can only resign ourselves to fate. She did not see anything different about exalted men Yuezhen. The difference in their cultivations was too shocking. This. Su Fang felt very disappointed at this time. Outher than his family, Byling was the closest to him. From Tiananmen province to Crimson Firmamen continent, Then to Wu Tan domain. Green Feather King had an accident. Now even Byling had died. Many tongues. He gave exalted men Yuezhen a manning full glance and secretly sighed a few words. Exalted men Yuezhen then flew into the cloud. Su Fang did not want the secret here to be known by Lan Hai Cheng. If she knew were to refine pills, It was the same as letting Huang Ling Yao know everything. Floating in the air, Lan Hai Cheng call not help but us. It seems you have been cultivating on Seven Star Demon Island. Call it be that something happened to someone very close to you. Itu adikku, seekor bangau putih. Dia bisa dianggap sebagai makhluk roh. Dia bukan tungganganku, Tapi seorang kerabat yang menemaniku ke domain wutan. Setelah Su Fang menjawab, Dia diam-diam berkomunikasi dengan Yang Mulia Yuezhen. Tuan, bawahan ini tidak tahu apa-apa tentang badai berputar di Pulau Setan Bintang 7. Badai itu datang entah dari mana dan kemudian pergi dengan diam-diam. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Pikiran Agung Yuezhen datang dari pulau yang jauh. Apakah tidak mungkin sama sekali? Aku tidak percaya kakak Bai begitu, Merasa tidak berdaya. Su Fang berharap dia bisa menjungkir balikan Pulau Iblis Bintang 7. Namun dia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Sa Saudara. Tiba-tiba, Su Fang, Yang kehabisan akal dan tenggelam dalam pikirannya, Mendengar suara yang dikenalnya. Seseorang memanggilnya. Meski begitu, dia secara kasar bisa mendengar suaranya. Hanya Sister Bai yang bisa memanggilnya seperti ini. Su Fang tiba-tiba menjadi bersemangat dan melihat sekeliling. Apakah itu hanya imajinasinya saja? Kakak Bai. Dia meledak dengan suara guntur menuju langit luas di atas awan. Suaranya terus menyebar, tapi tidak ada respon. Lan Hai Cheng tiba-tiba berteriak, Menyerah pada dirimu sendiri seperti ini hanya akan mengacaukan pikiranmu. Su Fang menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Baru saja, aku mendengar Sister Bai memanggilku. Meskipun aku tidak mendengarnya dengan jelas, itu nyata. Benar. Kamu bisa menghadapi Pangeran Sue, Jadi kamu tidak perlu panik saat menghadapi hal seperti itu. Kamu mendengarnya, Tapi aku tidak mendengar apa-apa sama sekali. Aku akan duduk lagi dan mendengarkan baik-baik. Dia segera melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan duduk bersilah. Tubuhnya terbakar dengan aura kehidupan yang berkobar, Dan dia menggunakan energi yang murni untuk mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Lan Hai Cheng merasa skeptis. Meski tidak percaya, dia tetap menunggu. Setelah beberapa saat, Angin bertiup, Tapi Su Fang masih duduk bersilah. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, Su Fang merasa telah menembus awan pada ketinggian berbeda di Pulau Iblis. Dia bahkan bisa mendengar para pelayan memurnikan pil di kejauhan. 393. Su Fang dapat mendengar segala sesuatu di sekitarnya, Termasuk detak jantung kota Bluesea dan aliran energi sejati. Saudaraku, saudaraku. Akhirnya, dia mendengar suara yang familiar, Tapi dia yakin itu suara Bailing. Meski kali ini sedikit ilusi, Su Fang merasa itu nyata. Ini juga mengejutkannya. Tampaknya Bailing ada di sekitar, Seperti kekuatan tak terlihat yang membelah ruang. Mereka sangat dekat, Tapi dia tidak bisa merasakannya. Kakak senior, Mohon istirahat sebentar di hutan di bawah. Saya akan pergi menemui teman saya. Saya akan segera kembali. Su Fang bangkit dan memimpin Lan Hai Cheng ke dalam hutan. Dengan adanya pakar wanita ini, Banyak hal akan tetap sama. Su Fang terbang keluar pulau sendirian Dan melesat menuju pulau iblis di depan. Kultifator Agung Yue Zen telah memulihkan penampilan lamanya Dan sedang menunggu Su Fang di awan. Di sampingnya ada dua ahli tak tertandingi, Li Zhe Ching dan penguasa lima racun. Terutama penguasa lima racun, Dia semakin muda. Dia tampak baru berusia 20 tahun Dan jauh lebih kuat dari Li Zhe Ching Dan penggarap Agung Yue Zen. Entah kenapa, ketika dia melihat penguasa lima racun, Dia mengira ada orang lain di dalam tubuhnya, Bunda Ilahi Jahat. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, Senior, terima kasih sudah datang ke sini. Kami datang dari pegunungan bulan terbenam Dan pergi ke negeri asing lainnya di sepanjang jalan. Baru setelah itu kami datang ke sini bersama Master Sekte. Penggarap Agung Yue Zen mengatakan bahwa Iblis kecil Bai Ling menghilang. Li Zhe Ching mengangguk. Jadi senior juga tahu tentang ini. Kudengar badai angin puyuh di pulau Iblis Bintang Tujuh ini Bisa menyedot apapun ke dalam kehampaan. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu, Tapi junior mendengar suara Bai Ling beberapa kali. Sepertinya memanggil junior dari sekitar. Saya lahir dan besar di alam hutan. Dalam beberapa hal, Saya dapat dianggap sebagai penduduk asli. Klan Iblis Bintang Tujuh telah berada di sini beberapa kali Dan telah melihat kekuatan badai angin puyuh Dengan mata kepala mereka sendiri. Hanya saja tempat ekstrateritorial ini sangat misterius. Mungkin tidak seluas tempat ekstrateritorial lainnya Dan memiliki kekuatan alam yang lebih berbahaya. Tapi belum ada yang bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah Li Zhe Ching selesai berbicara, Dia segera melihat ke arah penguasa Lima Racun. Sekte Guru, Waktu kultivasi Anda beberapa kali lebih lama dari waktu kami. Bagaimana menurut Anda? Ini pertama kalinya aku datang ke Pulau Setan Bintang Tujuh. Pemimpin Sekte Agama Lima Racun berdiri Dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Setelah mengalami perubahan-perubahan kehidupan Selama puluhan ribu tahun, Dalam ekspresinya hanya ada sedimentasi. Tatapannya seperti aliran sungai yang bergumam. Baru saja, Saya secara khusus merasakan bahwa Badai angin puyuh dan Pulau Iblis Bintang Tujuh Adalah tempat yang sangat aneh. Begitu dia membuka mulutnya, Su Fang mengambil beberapa langkah ke depan, Takut melewatkan satu katapun. Li Zhe Ching dan Guru Agung Yuezhen Sama-sama mengetahui orang seperti apa Penguasa Lima Racun itu. Kultivasi, Kekuatan, Dan pengetahuannya semuanya lebih tinggi dari mereka. Kepulauan Iblis Bintang Tujuh disusun Menurut Biduk di kedalaman Bima Sakti. Sepertinya ketujuh pulau itu terbentuk secara alami, Tapi aku masih bisa merasakan aura sebuah formasi. Ada kekuatan ilahi yang mengendalikan Tujuh pulau Iblis Bintang Tujuh. Pulau Setan Bintang. Bisa dikatakan segala sesuatu yang terjadi Di Pulau Setan Bintang Tujuh bisa jadi adalah Buatan manusia, Tapi bisa juga dikatakan sebagai negeri asing. Master Sekte, Mungkinkah ada orang yang sangat berkuasa di sini? Seharusnya begitu, Tapi aku tidak bisa merasakan aura yang sol. Aneh kalau aku tidak bisa melihatnya. Itu hanya berarti jika Pulau Iblis Bintang Tujuh Dikendalikan oleh kekuatan buatan manusia, Maka orang itu bukan lagi makhluk fana, Tapi abadi. Dan ada formasi yang lebih indah lagi Yang tersembunyi di Pulau Setan Bintang Tujuh. Karena setan kecil bango putih masih hidup, Ia pasti telah jatuh ke dalam ruang formasi Yang tidak dapat kita deteksi. Setelah analisis penguasa lima racun, Guru Agung Yuezhen dan Li Zheqing Tidak memiliki keraguan sedikitpun. Buatan manusia. Ini membuat mereka pusing. Jika angin puyuh dikendalikan oleh Kekuatan buatan manusia, Maka jika penguasa lima racun Tidak dapat merasakannya, Apakah orang itu masih manusia? Awalnya, Mereka bisa merasakan kedatangan Kedua raksasa itu Dan mendapatkan bantuan Untuk menyelamatkan Bai Ling, Tapi sekarang sepertinya Hal itu hampir mustahil. Melihat Sufang terdiam, Ketiga barang antik tua itu Juga merasakan Pulau Iblis Bintang Tujuh. Sepertinya mereka masih ingin Membantu Sufang menyelesaikan masalah ini. Pasti ada jalan. Guru Agung Yuezhen tiba-tiba Memecah kesunyian. Kata-katanya seperti Sedotan penyelamat hidup Sufang. Dia juga menemukan bahwa Yang Mulia Guru Yuezhen Dan kedua raksasa itu Sedang membicarakan sesuatu. Guru Agung Yuezhen memadatkan kinya, Dan setiap kata dipikirkan dengan cermat. Sepertinya kalian berdua juga Sudah memikirkannya. Tuan, Hanya ada satu cara, Yaitu memasuki angin puyuh. Secara alami, Kamu bisa memasuki formasi Dengan angin puyuh, Tapi melakukan itu sama saja Dengan bunuh diri. Itu formasi pastilah sesuatu Yang tidak bisa dipecahkan Oleh para penggarap alam fana. Seluruh tubuh Sufang Dipenuhi dengan kidingin saat ini. Iya, Metode yang Mulia Guru Yuezhen Memang merupakan satu-satunya Cara saat ini. Mari kita coba cara lain. Singkatnya, Kita tidak bisa terburu-buru. Pulau Iblis Bintang 7 Memang tidak sesederhana Yang terlihat di permukaan. Pasti ada rahasianya. Li Zheqing bisa dianggap Sebagai orang yang paling memahami Sufang di antara tiga raksasa. Dia berjalan ke depan Dan dengan sengaja menghiburnya. Master Sekte telah memberi Anda Banyak sumber daya kali ini. Saya harap Anda dapat mengelola Kekuatan Anda sendiri Dengan baik di dunia hutan. Terima kasih banyak, Senior. Dia segera membungkuk Kepada penguasa lima racun. Penguasa lima racun Tidak mengatakan apapun. Ini bukan apa-apa. Dia membiarkan Tuhan Yang Mulia Yuezhen Menerima dua raksasa itu Dan memberinya kendali Atas selusin budak jiwa yang Yang ditekan kali ini. Dia juga menyaksikan Para budak memurnikan pil. Mereka meninggalkan pulau iblis Dan kembali ke hutan Untuk bertemu dengan Lan Hai Cheng. Karena Bailing dalam kesulitan, Sufang kembali tanpa Mengucapkan sepatah kata pun Dan duduk di sekitar halaman Bersama Lan Hai Cheng. Pikirannya terus menyapu, Memikirkan kata-kata Penguasa lima racun Dan Li Zheqing. Dia tidak bodoh. Dia mengerti arti dari ketiga raksasa itu, Meski mereka tidak mengatakannya Secara langsung. Mereka tidak berdaya Menghadapi Bailing. Dia berharap Sufang juga menyerah Dan tidak menundanya Karena hal ini. Dia tiba-tiba berdiri. Setelah terdiam Selama satu jam penuh, Dia membungkuk pada Lan Hai Cheng. Aku harus merepotkan kakak senior Untuk menunggu di sini sebentar. Mungkin singkatnya, Jika aku tidak kembali Dalam waktu satu tahun, Kakak senior bisa kembali dulu. Tidak perlu menungguku. Mata cerah Lan Hai Cheng Mengungkapkan secercah kecerdasan. Karena kakak senior meminta saya Untuk membantu Anda berkultivasi, Tentu saja saya harus melakukan Yang terbaik untuk membantu Anda. Mungkinkah Anda ingin melakukan sesuatu? Baru saja, Saat aku sedang mengobrol dengan teman itu, Aku memikirkan cara untuk menemukannya. Namun, Metode ini mengharuskanku Memasuki badai dan mengikutinya Ke ruang yang tidak diketahui. Hanya dengan begitu Aku dapat menemukannya. Aku sudah membuat keputusanku. Menyelamatkan orang adalah prioritas nomor satuku. Pangeran Sue yang mana? Sekolah penyegel abadi yang mana? Murid Soverein Dao yang mana? Mereka bukan apa-apa di mataku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku, Lalu apa gunanya menjadi seorang ahli? Su Fang menatap ke langit. Saat ini, Dialah satu-satunya yang bernapas di dunia. Aku pernah mempunyai seorang teman Yang memorbankan dirinya demi aku untuk hidup. Pada akhirnya, Aku selamat, Tetapi aku kehilangan teman itu. Aku tidak ingin kehilangan teman yang lain kali ini. Sekalipun itu adalah kolam naga atau sarang harimau, Saya masih harus pergi. Segala hal lainnya tidak penting bagi saya. Saya yakin jika keluarga saya ada di sisi saya saat ini, Mereka pasti akan mendukung keputusan saya. Jika Bango Putih yang kamu bicarakan itu masih hidup, Maka ia pasti telah jatuh ke ruang tertentu di luar alam ini. Ruang itu telah melampaui jangkauan deteksi para penggarap alam bencana. Melakukan hal ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Terkadang, Ada hal-hal yang kita tidak berdaya untuk membalikannya. Dulu, Teman-temanku mati sedikit demi sedikit di depanku, Tapi aku masih tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lan Haicheng tidak ragu-ragu untuk memberi nasihat. Itulah mengapa aku tidak ingin ada penyesalan lagi dalam hidupku. Aku tidak bisa melihat teman dan keluarga ku mati seperti ini. Kakak senior, Jika aku tidak kembali, Kamu harus kembali. Terkadang, Orang-orang punya pilihan. Saya tidak tahu apa yang kakak senior pikirkan tentang saya, Su Fang, Tetapi saya berharap kakak senior dapat bertahan di jalur kultifasinya sendiri. Jangan biarkan hal lain mengganggu hati dao Anda. Membelanjakan. Su Fang bergerak kabur, Terbang keluar dari hutan seperti sepotong batu api. Lan Haicheng memperhatikan beberapa saat sebelum mengikuti. Setengah dupa nanti, Su Fang telah tiba di belakang pulau setan bintang tujuh. Dia terus terbang menuju wilayah tengah. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Gai Tiang Wai dan komandan junior lainnya. Gai Tiang Wai berkata, Guru, Badai pusaran benar-benar turun di wilayah tengah pulau setan bintang tujuh. Ada kemungkinan untuk menghadapi badai di wilayah tengah. Kamu pernah ke wilayah tengah sebelumnya. Bukankah kamu bilang ada beberapa pulau di sana? Melewati awan, Mereka sampai di wilayah yang luas. Saya sudah sering ke sana, Tapi takut ditelan badai. Saya tidak berani berlama-lama di sana. Gai Tiang Wai sepertinya merasakan sesuatu dari dalam ruang kuning yang dalam. Suaranya semakin tidak percaya diri. Segera, Beberapa pulau muncul di kedalaman wilayah tersebut. Sepertinya seluruh wilayah berputar ke arah yang berlawanan. Dengan pulau-pulau itu sebagai pusatnya, Sepertinya pulau-pulau itu akan ditelan seluruhnya. Karena badai mudah muncul di langit, Sebaiknya dia melakukannya. Sufang langsung tiba di udara di atas pulau-pulau itu. Dia duduk dan melepaskan flash fetus divine armor miliknya yang sempurna. Dia merasakan semua gerakan di sekitarnya. Mungkin tidak ada orang yang memiliki perasaan yang sama seperti Sufang. Dia berharap badai akan turun. Yang muda itu berani. Puluhan ribu meter jauhnya. Dua sosok muncul di awan. Mereka adalah penguasa lima racun dan Li Zhe Ching. Master lima racun sekte berulang kali memuji, Mengingat kembali ketika saya pertama kali mulai berkultivasi, Pada levelnya, saya juga penuh nyali. Namun, saya tidak memiliki keberanian, Mengetahui bahwa ada harimau di gunung, Tetapi masih menuju ke arah gunung macan. Orang sering mengatakan bahwa hanya ada garis tipis antara seorang jenius dan orang gila. Saya merasa bahwa seorang jenius adalah orang gila, Dan orang gila adalah seorang jenius. Li Zhe Ching tetap diam di sampingnya. Setelah mengalami hidup dan mati bersama Sufang di gerbang Siansa, Dia tahu orang seperti apa Sufang itu. Jadi dia sudah tahu bahwa Sufang tidak akan hanya duduk dan menonton. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Tapi bukan itu masalahnya. Sekte Guru, Anda dan saya telah hidup selama bertahun-tahun, Tetapi kami tidak memiliki keberanian seperti itu, jawab Li Zhe Ching. Ini tidak sesederhana keberanian. Di permukaan, Sufang tampak seperti orang gila, Pemuda gegabuh yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kenyataannya, orang ini adalah orang yang teliti, hati-hati, dan cerdik. Orang tua. Oleh karena itu, orang seperti ini tidak akan bertarung dalam pertarungan yang dia tidak percayai. Aku bisa bertaruh denganmu. Bocah ini pasti akan keluar hidup-hidup. Sebenarnya, tidak perlu membuat taruhan ini. Kalau tidak, kamu dan dia tidak akan keluar hidup-hidup dari gerbang Siansa. Petik 2.2 Kata salah satu dari dua raksasa itu. Yang lain tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Sufang, yang sedang duduk bersila di udara, hampir tidak berbobot di bawah Flash Vetus Divine Armor miliknya yang sempurna. Saudari Bai, tunggu aku. Aku yakin kamu dan aku bisa selamat. Sufang mempertahankan kondisi penginderaannya. Dia bisa mendengar semua suara dan gerakan di alam sekitarnya dengan jelas. Berdesir. Segera. Di bawah Flash Vetus Divine Armor miliknya yang sempurna, dia mendengar gerakan aneh di depannya di sebelah kanan. Sufang segera menoleh, tetapi hanya ada awan dan kabut di langit di sebelah kanan. Tidak ada apa-apa, tapi angin tiba-tiba bertiup kencang dan menjadi semakin menakutkan. Suara mendesing. Dalam kegilaannya, ruang itu tiba-tiba terbuka seperti mulut besar. Usaran badai hitam muncul, menelan ruang, dan berguling langsung ke arah Sufang. Mungkinkah badai itu menjadi sasaran? Sufang berpikir sejenak, lalu berinisiatif terbang ke pusaran. Hati-hati. Begitu dia memasuki pusaran, sosok cantik, yang beberapa kali lebih tinggi dari Sufang, mengulurkan tangan dan meraih bahu Sufang. Sufang dah berbalik kaget dan berteriak tak percaya, kakak senior, pergi. Ini bukan lelucon. 394. Itu adalah Lan Hai Cheng. Saat Sufang tersedot ke dalam pusaran air, dia terbang dari awan. Kakak senior memintaku untuk menjagamu. Sufang tidak dapat bereaksi terhadap kecepatan alam bencana. Dia merasakan tangan Lan Hai Cheng yang sedikit dingin meraih bahunya, memancarkan kekuatan dan kekuatan ilahi yang tak terbatas, mencoba menariknya keluar dari pusaran air. Sufang berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tidak mampu melepaskan Lan Hai Cheng. Dia hanya merasakan percikan api di depan matanya saat tubuhnya jatuh ke dalam jurang. Setelah percikan api, dia tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Lan Hai Cheng telah pergi. Dia juga telah pergi. Ledakan. Seolah-olah dia memasuki dunia lain. Sufang telah mengalami perasaan ini berkali-kali, seperti di gerbang siansa. Dalam sekejap, ia disambut keheningan yang mematikan, apalagi saat tubuhnya sudah tidak berbobot dan terbentur sesuatu yang keras. Seolah-olah tubuhnya patah, dan dia tidak bisa fokus. Bang! Saat dia merasakan tubuhnya mendarat di atas sesuatu, sesuatu turun dari atas dan menabrak tubuhnya. Itu lembut dan memiliki suhu tubuh. Ah! Sufang tidak tahu apa itu, tetapi karena dia pusing dan ingin tidur, tanpa sadar dia meletakkan tangannya di atas sesuatu yang hangat. Akibatnya, dia mendengar teriakan kaget Lan Hai Cheng. Meski kesadarannya lemah, dia masih tahu siapa orang itu. Terlebih lagi, tangannya sepertinya ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Dia berharap dia salah. Kakak senior, jangan pergi. Aku merasa tulangku hancur. Aku masih perlu waktu untuk pulih. Dia tahu itu adalah Lan Hai Cheng. Sepertinya keduanya tersedot oleh pusaran air. Sufang berkata dengan lembut dan segera mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan lengan kiri kayu penjinak naga. Pada saat ini, darah terus-menerus muncrat dari sudut mulutnya. Ketika dia mendarat di sesuatu, seolah-olah dia terkena kekuatan suci raksasa, menyebabkan Sufang terluka parah. Di ruang gelap, Lan Hai Cheng masih dalam kondisi terguncang. Aku baik-baik saja. Itu semua berkat tubuhmu yang menghalangiku dari bawah. Dalam waktu kurang dari setengah dupa. Energi yang murni dan kekuatan kayu penjinak naga memungkinkan Sufang memulihkan sebagian tubuhnya. Dia segera bangkit dan menelan pil esensi murni dan pil penguat yang dalam jumlah besar. Dia juga mengeluarkan beberapa irisan buah abadi. Memanfaatkan kegelapan, dia membelah banyak luka di tubuhnya dan memasukkan irisan buah abadi ke dalam lukanya, menyebabkan tubuhnya pulih. Maaf. Siapa yang mengira Lan Hai Cheng secara tidak sengaja menyentuh Sufang dalam kegelapan? Dia buru-buru menjelaskan, saya hanya ingin melihat di mana tempat ini. Sufang berkata, Saudari bela diri senior, kamu dapat menggunakan kemampuan dewa apimu untuk menerangi tempat ini. Ini tidak akan berhasil. Saat aku menggunakan kemampuan ilahiku barusan, aku merasakan tekanan tak kasat mata yang menekan kemampuan ilahiku. Ki dan kekuatan sihirku yang sebenarnya tidak dapat meledak. Ruang ini sepertinya memiliki semacam daya isap yang dapat menyebabkan Ki sejatiku menghilang. Benar-benar. Ini sungguh aneh. Kita harus tahu bahwa Lan Hai Cheng berada di alam bencana. Meskipun dia tidak bisa mencapai level Li Zhe Ching, dia masih seratus kali lebih kuat dari seorang kultifator yang sol realem. Berdengung. Kilau batu roh tiba-tiba muncul di depan Sufang. Itu sangat terang sehingga dia tidak terbiasa. Ternyata Lan Hai Cheng telah mengeluarkan beberapa batu roh. Pada awalnya, cahaya dari batu roh itu menyilaukan, tapi dia segera terbiasa. Faktanya, itu tidak mempesona sama sekali. Sebaliknya, itu sangat lembut. Lan Hai Cheng berada satu meter di sebelah kiri Sufang. Dia memegang batu roh di tangannya. Ketika dia melihat Sufang berlumuran darah, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Sufang berkata, Aku baik-baik saja. Aku sedang dalam masa pemulihan. Aku akan pulih sebentar lagi. Saudari bela diri senior, keluarkan beberapa batu roh lagi. Mari kita lihat di mana tempat ini. Lan Hai Cheng mengeluarkan beberapa batu roh lagi. Dia hanya menyebarkannya. Mereka berdua hampir bersamaan melihat bahwa mereka sedang duduk di atas jaring besar yang terbuat dari bebatuan mirip akar pohon. Ada juga beberapa batu di sekitar mereka. Sufang terjatuh dan menabrak batu, mengakibatkan dia terluka parah. Jika itu adalah Lan Hai Cheng, bahkan seorang penggarap alam bencana pun akan terluka. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Tampaknya semua ini tidak terbentuk secara alami. Terlebih lagi, akar pohon telah berubah menjadi bebatuan yang sangat kokoh. Ki sejati Lan Hai Cheng juga diserap oleh akar pohon. Melihat dirinya sendiri, ternyata Ki aslinya juga terserap oleh akar pohon. Selanjutnya, itu diserap secara diam-diam. Dia tidak dapat merasakannya. Hanya dengan menggunakan kemampuan ilahi dia bisa merasakannya. Ada yang salah, terlalu salah. Mengapa aku tidak bisa merasakan ki sejatiku diserap oleh saat ini? Itu tidak masuk akal. Su Fang menarik napas dingin. Lan Hai Cheng dengan tenang berkata, mungkin karena Anda dan saya berada di ruang ini. Kita terbelenggu oleh kekuatan ilahi ruang tersebut. Segala sesuatu yang kita lakukan berputar dengan ruang tersebut, jadi kita tidak dapat lagi mengendalikan energi kita sendiri. Itu benar-benar seperti yang dikatakan para senior itu. Segala sesuatu di Pulau Iblis Bintang Tujuh adalah buatan manusia. Pasti ada orang besar yang secara diam-diam mengendalikan segalanya. Keduanya terdiam sekali lagi. Mereka tidak lagi takut seperti sebelumnya. Karena mereka sudah ada di sini, sebaiknya mereka mengambil barang saat mereka datang. Su Fang memandang Lan Hai Cheng dengan sedikit marah. Saudari bela diri senior, mengapa kamu mengejar kami? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sengaja memasuki pusaran air? Bukankah itu sama saja dengan membahayakanmu? Lan Hai Cheng dengan lembut mendengus. Tanggung jawab saya adalah membantu Anda dalam kultivasi. Apakah Anda pikir saya akan mengabaikan Anda begitu saja saat Anda dalam bahaya? Maafkan aku atas kekasaranku sebelumnya. Aku hanya tidak ingin saudari bela diri senior mengalami kecelakaan karena aku. Bagaimana aku, Su Fang, bisa membalas kebaikan saudari bela diri senior? Tidak perlu membalas budiku. Anggap saja itu sebagai keputusan kakak bela diri senior Huang. Lan Hai Cheng sekali lagi kembali ke penampilannya yang dingin dan tidak berperasaan. Tanpa sadar, keduanya sekali lagi menunjukkan ekspresi gelisah. Itu karena batu roh yang baru saja mereka keluarkan semakin redup. Ketika mereka memperhatikannya dengan cermat, sebagian besar energi spiritual batu roh telah terserap tanpa terlihat. Aku tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi, atau hilangnya ki sejatiku akan berlipat ganda. Bagaimana denganmu? Tatapan Lan Hai Cheng bergetar. Saya baik-baik saja. Batu roh dan ki sejati keduanya diserap. Itu terlalu aneh. Untungnya, sebagian besar tubuh fisiknya telah pulih. Dia dengan cepat menggunakan energi yang murni untuk menggantikan ki aslinya dan membiarkannya meresap keluar dari tubuhnya. Hari demi hari, akar pohon dan zat seperti jaring sebenarnya mencoba menyerap energi yang murni miliknya. Namun kali ini, mereka mengalami sesuatu yang keras dan tidak mampu menyerapnya. Mereka terus-menerus bergesekan dengannya. Ini membuat Su Fang sangat senang. Energi yang murni benar-benar merupakan energi yang paling indah di dunia. Dia juga mencoba memadatkan ki esensi batu di tubuhnya. Mayoritasnya adalah energi batu abadi hitam yang dia serap di gerbang Siansa. Karena semuanya adalah batu, Su Fang merasa dia bisa menggunakan esensi batu ki untuk melihat apa yang aneh dari akar pohon yang seperti jaring. Esensi batu ki benar-benar mampu meresap ke dalam akar pohon. Hanya saja energinya sulit diserap, sedangkan akar pohon juga tidak mampu menyerap sari batu ki. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Hebat! Bahkan energi pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realm akan diserap di sini, tapi aku bisa melindungi ki asliku. Dia yakin. Energi yang murni dikombinasikan dengan tubuh fisik yang sempurna akan menghasilkan keuntungan yang menakjubkan. Memikirkan kembali gerbang Siansa, jika bukan karena energi yang murni, apakah mereka bisa pergi? Tapi sekarang mereka berada di ruang ini, mereka tidak menyangka akan ada kemampuan ajaib seperti itu. Semuanya, pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan mati di sini. Lan Hai Cheng menatap ruang gelap, mencari jalan keluar. Su Fang mengeluarkan beberapa batu roh dan menggunakan ilusori fire cloud miliknya. Membelanjakan. Api spiritual yang membara muncul dari telapak tangan Su Fang, langsung menerangi sekeliling dengan warna merah. Anda. Lan Hai Cheng hampir melontarkan pertanyaan ini, tetapi matanya bergetar saat dia menatap ke depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Su Fang juga kaget. Itu karena ketika apinya menyebar, dia melihat pemandangan mengerikan yang sama seperti yang dilihat Lan Hai Cheng. Hanya beberapa puluh meter jauhnya, ada benda aneh mirip ulat sutera yang melayang di udara. Kelihatannya aneh, tapi kenyataannya, itu adalah mayat kering yang dipaku di sana. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling dan melihat lebih banyak mayat kering di tanah. Semakin banyak tulang yang muncul, dan bahkan ada mayat monster menakutkan yang tampak seperti gunung kecil di depannya. Daging mayat monster itu terus-menerus dimakan oleh akar pohon di bawah, sedikit demi sedikit. Tempat ini adalah kuburan. Beberapa mayat praktis berubah menjadi batu hitam, dan hal yang sama juga berlaku pada kerangkanya. Kakak Bai. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Dia mengabaikan mayat-mayat itu dan memberi isyarat kepada Lan Hai Cheng untuk melepaskan lebih banyak api. Ketika apinya berhamburan, dia melihat ada tulang-tulang dan mayat-mayat kering di sekelilingnya. Seolah-olah dia telah kembali ke gerbang Siansa. Tulang menutupi tanah, dan dia tidak tahu seberapa besar ruangan ini. Hari masih gelap seratus meter jauhnya. Keduanya berjalan berdampingan, berjalan melewati mayat itu selangkah demi selangkah, mencari Bai Ling. Mereka juga melepaskan kekuatan penginderaannya. Su Fang muncul lagi di ruang ini. Memang ada kekuatan penjara yang mengerikan yang mencegah segala bentuk kemampuan ilahi untuk digunakan, tetapi kekuatan penginderaannya berasal dari tubuh fisiknya yang sempurna. Itu adalah kemampuan alami dari tubuh fisik, bukan kemampuan ilahi. Segera, dia mendengar nafas lemah datang dari depan. Mengabaikan Lan Hai Cheng, dia menggunakan flaming cloud wings dan terbang ke depan. Lan Hai Cheng mencoba yang terbaik untuk mengikutinya. Kecepatannya masih sangat cepat, namun karena tulang putihnya yang padat, kecepatannya agak terpengaruh, dan dia terbelenggu oleh kemampuannya dalam mengontrol. Nyala api bergerak cepat bersama Su Fang, dan sosok putih tiba-tiba muncul, tergeletak di tanah dengan sayap melengkung. Itu adalah Bai Ling. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, dan dia bernapas dengan linglung. Kakak Bai, kakak Bai, ini aku. Su Fang bergegas maju. Saudaraku, saudaraku. Mata berair Bai Ling menunjukkan senyuman gemetar, tapi dia tidak bisa duduk. Dia membantu Bai Ling berdiri dan menemukan bahwa Bai Ling telah kehilangan lebih dari separuh energi di tubuhnya. Ditambah dengan luka para akibat badai, dia berada di ambang kematian. Saudari Bai, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kembalilah ke ruang kuning misterius. Dia bertepuk tangan kirinya dan memindahkan kekuatan hidup ke tubuh Bai Ling. Lan Hai Cheng juga menyusul saat ini. Melihat Su Fang mentransfer kekuatan hidup ke Bai Ling, dia merasa lega dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Seolah-olah ini adalah penjara, dan ada cahaya redup berkelap-kelip di kedalamannya. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Bai Ling sedikit pulih. Saudaraku, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Pikirkan cara untuk pergi. Tempat sialan ini menyerap kekuatan hidup sepanjang waktu. Saya sedang mencari badai angin puyuh, lalu saya membiarkan badai menyapu sini. Anda tahu saya bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar orang luar. Saya tahu Anda menelpon ke sini, jadi saya datang. Setelah itu, saat Bai Ling hendak menangis, bayangan pagoda menyedotnya. Su Fang berdiri dan berbalik. Dia menemukan bahwa Lan Hai Cheng sedang mengeluarkan tas kosong dan senjata ajaib dari tulangnya. Belum lagi berapa banyak pembudidaya yang mati di sini, kantong kosong dan senjata ajaib hampir bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia lupa mengumpulkan harta karun itu. Aura yang dikonsumsi oleh Bai Ling dan Lan Hai Cheng mengalir deras ke kedalaman cahaya redup di depan. Pasti ada misteri di sana. Ini adalah ruang di kedalaman badai. Apakah pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan pulau iblis bintang tujuh di depan? Mengumpulkan harta karun. Saat ini, Su Fang tidak punya pikiran apapun. Sambil menunggu Lan Hai Cheng, dia melepaskan akal sehatnya, terutama kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia dengan cepat merasakan aura Lan Hai Cheng dan Bai Ling perlahan melonjak ke kedalaman akar pohon dan bebatuan di bawah kakinya, mentransfer kekuatan sampai akhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hidup atau mati tidak dapat diprediksi. Dia sedang tidak berminat mengumpulkan harta karun. Lagi pula, ini bukanlah gerbang siansa. Bahkan jika ada harta karun, itu akan berupa tas kosong dan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh para penggarap. Ada yang aneh di depan. Kamu juga menyadarinya. Setelah beberapa saat, Lan Hai Cheng datang dan melihat cahaya redup di ujung. 395. Tatapan Lan Hai Cheng dan Su Fang tertuju, dan mereka perlahan-lahan menyembunyikan napas mereka. Bersama-sama, mereka berjalan menuju ujung lingkaran cahaya. Di dalam ruang kuning yang mendalam, Bai Ling segera menyerap semua jenis energi untuk pulih. Dia masih sedikit panik, tapi komandan junior lainnya masih berkultivasi. Mereka tidak tahu apa yang ada di ruangan ini. Tapi apapun itu, semua yang ada di sini berada di luar jangkauan mereka. Melihat lingkaran cahaya semakin dekat, Su Fang tiba-tiba menatap Lan Hai Cheng. Kakak senior, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan berada di sini. Apapun yang terjadi, aku ingin mengucapkan terima kasih. Lan Hai Cheng seperti bunga yang lembut, masih indah dalam kegelapan. Saya menghargainya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Keduanya memperlambat langkahnya karena ada tumpukan tulang tebal di depan mereka. Banyak mayat kering yang masih merangkak ke depan. Dengan kata lain, orang-orang ini juga telah mencapai akhir lingkaran cahaya, tapi mereka mati di tengah jalan. Ada aura khusus datang dari depan. Lan Hai Cheng tidak lagi tergerak oleh tumpukan tulang yang padat. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik alam bencana, dia mungkin sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia diam-diam merasakannya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan menunjuk. Lingkaran cahaya di depan mereka tampak seperti jendela, dan di bawahnya, segala jenis mayat bertumpuk setinggi setidaknya 3 meter. Banyak dari mayat itu milik binatang buas. Kerangka mereka menakutkan, tapi hasilnya sama saja. Mereka semua tersedot oleh substansi spasial hingga hanya tersisa tulang. Apalagi dengan langkah ringan, tulangnya langsung hancur. Su Fang juga menemukan sesuatu, dan penemuannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Itu karena ada aura kehidupan di depan mereka, dan karena lengan kirinya sedikit gemetar. Kayu penakluk naga merasakan aura kehidupan yang luar biasa datang dari kedalaman. Jika ada aura kehidupan, maka pasti ada tubuh yang hidup. Jika itu benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, maka Su Fang pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dengan budidaya dia dan Lan Hai Cheng, tidak mungkin mereka bisa melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Keduanya perlahan-lahan semakin dekat, dan jendela menjadi lebih jelas. Itu memang sebuah jendela, tapi lebih mirip sangkar. Zat mirip akar mengelilingi tumpukan tulang. Melalui sangkar, mereka dapat melihat bahwa di luar ada istana bawah tanah. Itu sangat luas, dan meskipun agak gelap, bidang pandangnya masih luas. Ada sebuah altar yang tak terlukiskan di tengah istana bawah tanah. Sepertinya ada sesuatu di altar itu, tapi mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas dari sini. Ada juga banyak pintu istana di tempat lain. Sepertinya istana bawah tanah ini cukup besar. Bahkan jika seorang penggarap alam bencana datang ke sini, mereka akan ditindas. Su Fang juga melihat sejumlah besar batu hitam yang terbentuk dari akar pohon yang menjulur dari tanah hingga altar. Dia bisa dengan jelas merasakan aura bailing dan kota akuamarin. Mereka terhubung ke altar misterius melalui akar dan bebatuan. Lan Hai Cheng bertanya dengan suara yang dalam, Su Fang, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hancurkan zat hitam itu dan keluar dari ruang ini, kata Su Fang dengan tegas. Mundur. Tampaknya inilah yang dipikirkan Lan Hai Cheng. Dia melangkah maju dan memadatkan sebilah cahaya dari harta ajaib. Kemudian, pedang terbang berwarna perak yang sangat tipis muncul di tangannya. Pedang terbang perak itu panjangnya tiga kaki, tapi bilahnya sangat tipis dan selebar jari. Itu adalah artefak magis bermutu tinggi yang cocok untuk wanita, dan kualitasnya cukup bagus. Pergi. Kemampuan ilahi tidak dapat diringkas, hanya harta sihir yang dapat digunakan. Pedang terbang perak itu menusuk dengan desisan. Itu sangat cepat hingga meninggalkan ekor perak. Ia berdengung saat terbang. Pucat. Pedang berharga itu secara akurat dan keras menghantam akar pohon yang telah berubah menjadi batu. Tanpa diduga, artefak magis bermutu tinggi tidak mampu menghancurkan zat hitam tersebut. Sebaliknya, ia terlempar ke belakang dan berguncang secara tidak teratur di udara. Sampai jumpa. Lengan lan hai cheng bergetar. Dia melihat tangannya dengan tidak percaya dan melihat harta ajaib terbang di atasnya. Saat mendarat di tangannya, sudah ada beberapa retakan di tubuh pedang itu. Satu serangan. Dalam sekejap. Tidak hanya dia terluka parah, tapi dia juga tidak menyangka pedang terbang bermutu tinggi hampir hancur setelah bertabrakan dengan zat hitam. Kakak magang senior, kamu baik-baik saja. Sufang buru-buru bertanya. Mata rohani lan hai cheng tidak lagi tajam. Ini adalah salah satu harta sihirku yang paling sering aku gunakan. Aku tidak menyangka harta itu akan rusak karena ini. Kamu dan aku tidak bisa melarikan diri dari sini. Pada akhirnya, kita akan menjadi bagian dari tumpukan tulang ini. Dengan kekuatannya dan pedang terbang bermutu tinggi, dia masih tidak bisa menembus ruang terbuka. Bagaimana Sufang, seorang kultifator lapisan pertama yang abadi, dapat melakukannya. Idenya juga sangat normal. Pedang terbang bermutu tinggi telah hancur hanya dengan satu serangan. Aku khawatir harta sihir tingkat raja pun tidak dapat menghancurkan zat hitam itu. Melihat akar pohon hitam dan bebatuan di depannya, Sufang masih sedikit terkejut. Namun nyatanya, itu juga sesuai ekspektasinya. Jika bisa dengan mudah dihancurkan, maka tidak akan banyak tulang tergeletak di sini. Lan hai cheng menghela nafas dengan suara serak. Oh tidak, Saat aku mengaktifkan harta ajaib itu, aku tidak memadatkan armor ilahi janin daging untuk sementara waktu. Itu menghabiskan banyak kekuatan hidupku dan ki sejati. Aku khawatir dalam waktu kurang dari 10 tahun, aku akan tersedot ke dalam kerangka. Itu tidak akan terjadi. Sufang mengulurkan tangan kirinya ke Lan hai cheng. Pada saat ini, tatapan Sufang tampak sangat tegas di mata Lan hai cheng. Anda, Lan hai cheng mendengus ragu. Adik magang junior punya kemampuan. Faktanya, ada harta ajaib kekuatan hidup yang luar biasa di tubuhmu. Bagiku, kekuatan hidupmu tidak ada habisnya. Biarkan kakak magang junior membantu kakak magang senior memulihkan kekuatan hidupnya. Lalu kita akan tenang dan pelajari dengan cermat untuk melihat apakah kita bisa memikirkan cara lain. Oke. Mungkin karena kepercayaan diri, ketulusan, dan kejantanan Sufang, Lan hai cheng akhirnya dengan malu-malu meletakkan tangannya di tangan kiri Sufang. Berdengung. Segera, Suan guang hijau dan aura yang murni mengalir ke tangan Lan hai cheng. Lan hai cheng terkejut karena rasa malunya. Tubuh fisikmu sangat kuat. Bahkan para penggarap alam bencana laki-laki itu tidak bisa dibandingkan dengan energi yang murnimu. Ini rahasiaku. Ada baiknya kalau kakak magang senior mengetahuinya. Di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang konsumsi kekuatan hidupmu. Sufang mengangguk. Dia juga bisa merasakan kehangatan datang dari tangan dingin Lan hai cheng. Hal ini berlanjut sampai Lan hai cheng dengan malu-malu melepaskan tangannya dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Sufang menoleh untuk melihat istana bawah tanah. Selangkah demi selangkah, dia menginjak tulang-tulang itu dan berjalan menuju zat seperti sangkar yang dibentuk oleh akar pohon hitam. Lan hai cheng menunggu di tempatnya, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera mengikutinya. Mayoritas istana bawah tanah tampak jelas di depan Sufang. Dia bisa melihat bahwa tempat ini pernah menjadi ritus dao. Itu adalah tempat di mana sosok tak tertandingi yang pernah menjadi penguasa lima racun pernah berkultivasi. Dari auranya, dia tidak hanya merasakan kekuatan hidup yang kuat, tetapi dia juga merasakan aura tingkat tinggi. Dia diam-diam menggunakan kemampuan lingkaran sempurna untuk menembus seluruh istana bawah tanah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sejumlah besar akar pohon dan bebatuan di depannya juga dipenuhi dengan kekuatan hidup. Ada aura esensi batu yang kuat, dan kekuatan hidup yang aneh. Dia tidak bisa melihat apapun di atas altar mantra, tetapi Sufang bisa merasakan kekuatan hidup yang mengejutkan datang dari altar mantra. Itu adalah sejenis energi yang terus-menerus dirasakan oleh kayu penjinak naga. Ada juga aura tingkat tinggi yang sepertinya merupakan harta ajaib yang datang dari atas altar mantra. Dia harus melihat apakah ada penggarap di istana bawah tanah. Ada banyak pintu istana di bagian lain istana bawah tanah. Setelah melewati pintu istana, seseorang akan memasuki ruang yang aneh. Tapi dia tidak bisa merasakan kehidupan apapun di dalamnya. Di seluruh istana bawah tanah, hanya akar pohon dan bebatuan di bawahnya, serta altar mantra, yang memiliki kekuatan hidup mengejutkan yang tidak lebih lemah dari gerbang naga. Mungkinkah pemilik tempat ini berada di dalam altar mantra? Ini juga tidak bisa dijelaskan. Tidak ada tekanan mengerikan dari altar mantra. Jika ada, Sufang akan bisa merasakannya, dan Lan Hai Cheng juga akan merasakannya. Hingga saat ini, keduanya belum menemukan apapun. Sambil menunggu, Lan Hai Cheng mau tidak mau berkata, kemampuan penginderaanku tidak bisa menembus terlalu jauh. Itu dibangun di atas kekuatan sihir dan yang naschen sol. Sayangnya, yang naschen sol dan kekuatan sihirku tidak bisa menembus ruang ini. Apa apakah kamu menemukannya? Sufang kembali sadar, kemampuan lingkaran sempurnanya memungkinkan dia merasakan pernapasan Lan Hai Cheng, aliran kisejatinya, dan detak jantungnya pada jarak yang begitu dekat. Ini pertama kalinya Sufang begitu dekat dengan seorang wanita. Kecuali Xiao Meier. Lan Hai Cheng berada tepat di sebelahnya. Dengan tergesa-gesa mengalihkan perhatiannya, Sufang berkata, Istana bawah tanah ini sangat aneh. Menurutku sumber dari semua ini adalah altar mantra itu. Selama kita meninggalkan ruang ini dan pergi ke altar mantra, kita akan bisa mengerti itu. Tapi ruang ini sangat sulit sehingga kita memerlukan item encantet kelas royal untuk membukanya. Aku hanya punya satu item encantet kelas royal, dan kualitasnya sangat biasa. Lan Hai Cheng ingin mengeluarkan harta ajaibnya untuk mencoba lagi. Tapi Sufang menghentikannya. Kakak-kakak magang, jangan coba lagi. Mari kita melihat-lihat lagi. Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Suara mendesing. Saat dia selesai berbicara, nyala api tiba-tiba menyala tidak terlalu jauh dari mereka. Sufang dan Lan Hai Cheng gemetar dan segera menoleh untuk melihat. Melalui material hitam tersebut, mereka melihat akar pohon dan bebatuan terbakar dengan api roh setinggi manusia. Batu hitam di bawah mereka tiba-tiba mulai terpisah. Adegan ini menyebabkan Sufang dan Lan Hai Cheng mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka juga merasakan seluruh ruangan bergetar. Retakan. Akar pohon setinggi tiga orang terpisah dari batu dan berdiri. Itu adalah manusia batu hitam berbentuk manusia. Manusia batu itu mulai menggeliat. Api roh terus menyala, menyebabkan banyak pecahan berjatuhan dari tubuhnya, menampakkan manusia batu hitam yang tampak seperti manusia. Satu-satunya perbedaan adalah manusia batu itu memiliki terate hitam di dadanya. Terate hitam memancarkan kilau hitam darah. Itu melilit tubuh manusia batu itu, memberinya kekuatan. Matanya secara bertahap mulai memancarkan cahaya berdarah. Manusia batu itu membuka mulutnya dan berkata, kalian berdua manusia kultifator, saya tidak menyangka kalian mampu membelenggu energi dan mencegahnya diserap oleh saya. Sufang melindungi Lan Hai Cheng, seorang kultifator yang tidak bisa binasa sebenarnya berdiri di depan pembangkit tenaga listrik kalamiti realem. Dia dengan tegas berkata, kami tidak bermaksud jatuh ke tempat ini. Senior, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Melepaskanmu, lelucon apa? Avatar terate hitam kedua tuanku membutuhkan makanan dari daging dan darah setiap saat. Kamu sebenarnya memiliki energi kehidupan yang tidak kalah dengan terate hitam. Kamu sempurna untuk fisik kedua tuanku tubuhku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Manusia batu itu menjawab, lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaan tuanku. Tuanku memiliki wewenang untuk menghancurkanmu dan segala sesuatu yang ada di sini. Dia memiliki wewenang untuk menciptakan kehidupan baru. Tuanku adalah penguasa tertinggi tempat ini. Dia menggunakan kita sebagai nutrisi untuk menyerap begitu banyak tulang di sini. Itulah sebabnya semuanya mati. Karena kalian menyerap energi di Pulau Bintang 7, bukankah kalian semua harus membayar sejumlah harga untuk tuanku dengan datang ke sini untuk merebut harta karun? He he, selalu ada beberapa orang yang tidak menerima nasibnya. Untungnya, aku punya banyak metode untuk menghadapimu. Boneka batu hitam, bangun. Manusia batu itu tiba-tiba bergerak. Setelah membentuk segel, trate hitam di dadanya tiba-tiba mengeluarkan kilau yang menakjubkan. Cahaya itu dipenuhi dengan monster ki dan spiritual ki. Tidak diketahui terbuat dari apa. Hari-hari-hari-hari. Batu hitam besar di bawah kaki manusia batu itu tiba-tiba mulai bergetar dan pecah. Potongan-potongan batu hitam seukuran orang normal tiba-tiba berdiri, seolah-olah di depan manusia batu itu mundur. Lan Hai Cheng tiba-tiba meraih bahu Su Fang dan menggunakan kemampuan ilahi alam bencana. Dia tidak lagi peduli dengan konsumsi energi dan menjauh dari tumpukan tulang bersama Su Fang. Namun setelah pergi, mereka tiba di ruang gelap yang kosong. Lan Hai Cheng tidak bergerak sama sekali. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini adalah ruang menakutkan yang tidak bisa dia tinggalkan. 396. Anak nakal, tangkap mereka. Aku ingin menggunakan kedua tubuh ini sebagai pengorbanan untuk menguasai dan membantu Tuan mengolah klon kedua. Trate hitam di dada pria batu itu terus-menerus mengeluarkan kilau aneh. 5 manusia batu hitam berpisah dari bebatuan mirip akar di bawah. Mereka memiliki banyak totem trate hitam di tubuh mereka. Ketika manusia batu menangkap mereka, trate hitam tertinggal di antara alis mereka. 5 manusia batu yang tampak mirip dengan orang biasa langsung terbang. Anehnya, mereka tidak terhalang oleh penjara luar angkasa dan dengan mudah terbang ke luar angkasa, tiba di atas tumpukan tulang. Lan Hai Cheng dan Su Fang mundur ke area kosong dan membuang banyak batu roh, menerangi sekeliling. Dia mengerutkan kening. Karena kita tidak bisa menggunakan kemampuan magis, kita hanya bisa menggunakan tubuh kita untuk melawan manusia batu. Satu-satunya yang tersisa adalah menggunakan harta sihir. Su Fang mengeluarkan tas kosong. Kakak senior, berhati-hatilah. Mari kita lihat seberapa kuat manusia batu ini. Tubuh mereka terbuat dari batu dan sangat keras. Harta sihir tingkat tinggi mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kakak senior, kamu tidak perlu melakukan itu. Khawatir kehilangan kekuatan hidupmu. Ini adalah jimat rune yang murni dan pil yang mengandung energi yang suara mendesing. Kelima tukang batu itu seperti hantu, gerakan mereka lincah saat menerkam. Membelanjakan. Su Fang da merentangkan tangannya. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, tetapi tubuhnya telah mencapai kesempurnaan. Getaran mengejutkan datang dari tubuhnya dan dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Sampai jumpa. Dia melompat lebih dulu dan mengayunkan tinjunya, memukul perut ketiga pria batu itu. Maka, ketiga manusia batu itu tiba-tiba berhenti dan menatap Su Fang. Dia tampak tak bernyawa, tapi tatapannya mirip dengan manusia batu di luar. Salah satu manusia batu terkejut. Kamu hanya seekor semut lapisan pertama yang abadi, tetapi kamu sebenarnya memiliki tubuh yang luar biasa. Kekuatan hidupmu bahkan lebih aneh daripada teratai suci. Guru telah tiada selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya saya menemukan seorang kultifator yang mampu bantu Tuhan mengolah tubuh kedua. Begitukah? Kamu menggunakan aku sebagai korban untuk Tuhanmu. Aku khawatir antek sepertimu tidak memiliki kemampuan. Dia menarik perhatian ketiga pria batu itu. Pada saat ini, dia melirik dari sudut matanya dan melihat dua pria batu lainnya bertarung dengan Lan Hai Cheng yang berjarak tiga meter. Teknik telapak tangan dan teknik kaki Lan Hai Cheng adalah langkah ilahi penakluk surga. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kemampuan suci apapun, kecepatan dan kelincahannya setara dengan golem batu. Huff, dasar bocah bodoh. Setelah bertahun-tahun, aku telah membunuh setidaknya ribuan manusia dan ribuan iblis. Apa menurutmu aku masih tidak bisa membunuhmu? Ini adalah ketiga boneka batu hitam milikku. Bahkan seorang penggarap alam bencana biasa aku tidak akan bisa melukai mereka. Biarkan aku mengingatkanmu, tubuhku terbuat dari batu hitam, batu yang dimurnikan. Kekerasannya hampir sama dengan harta sihir tingkat raja. He he, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah manusia batu selesai berbicara, dia berjalan ke arah Su Fang bersama dua manusia batu lainnya. Ya, diabaikan sepenuhnya. Su Fang dengan tenang memikirkannya. Melihat manusia batu itu berjalan mendekat, dia hanya bisa terlibat dengannya selangkah demi selangkah, secara bertahap memahami manusia batu itu, dan kemudian memikirkan cara untuk menerobosnya. Pa-pa-pa. Di tengah keributan itu, tulang Su Fang retak karena kekuatan ilahi. Langkahnya seperti langkah harimau, tulang punggungnya lurus seperti pensil. Dengan tendangan jari kakinya, dia sampai di belakang golem batu secepat kilat. Pukulan demi pukulan, dia menghancurkan punggung ketiga golem batu itu dengan momentum yang menggelegar. Setelah serangkaian ledakan, Su Fang merasakan tangan dan lengannya mati rasa. Dia melihat ke arah golem batu dan melihat bahwa mereka sedang berbalik. Benar saja, mereka tidak terluka sama sekali. Itu adalah wayang, wayang yang terbuat dari bahan batu yang aneh. Suara mendesing. Lengan golem batu tersapu. Bang. Lengan kanan Su Fang dipukul dengan keras oleh lengan golem batu itu. Segera, lengan kanannya sepertinya kehilangan rasa dan hampir hancur. Selain itu, getaran besar disalurkan ke tubuh Su Fang, menyebabkan ki aslinya terbalik. Dua golem batu lainnya sangat cepat. Salah satu dari mereka meninju dan satu lagi menendang. Mereka juga memukul Su Fang. Tubuh Su Fang sangat kokoh. Bahkan setelah dipukul, dia hanya kehilangan persepsinya. Sebentar lagi, dia menggunakan langkah awan api dan langkah ilahi penguasa dan menjadi gesit lagi. Mengabaikan getaran tubuhnya, dia segera keluar dari ruang yang ditinggalkan oleh tiga golem batu. Golem batu adalah golem batu, yang juga merupakan boneka. Terlebih lagi, mereka dikendalikan oleh golem batu di luar. Sekalipun mereka cepat, dalam hal reaksi, mereka masih kalah dengan Su Fang. Saat ini, Su Fang memiliki keuntungan ini. Dengan tubuhnya yang sempurna, nafasnya telah mencapai batasnya, dan dia dengan ganas menyerang punggung ketiga golem batu itu. Anak sapi. Teknik tinju itu seperti bayangan, tapi serangannya tidak memberikan efek apapun. Su Fang menatap betis golem batu itu dan mengayunkan kakinya dengan kuat. Pada akhirnya, betis golem batu itu juga menjadi sangat keras, menyebabkan Su Fang tidak dapat mengendalikannya. Golem batu itu juga berbalik. Jika itu bukan teknik tinju, itu akan menjadi cakar. Tidak ada pola penyerangan, karena tubuh mereka kokoh. Bahkan jika mereka diserang oleh Su Fang, mereka tidak akan terluka. Oleh karena itu, serangan paling sederhana adalah yang paling efektif melawan mereka. Jika ketiganya adalah ahli yang sol biasa, mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh tinjuku. Su Fang hanya punya satu cara untuk menggunakan gerak kakinya, dan itu adalah menghindar. Dia menghindari golem batu itu lagi dan lagi, terus menerus mundur. Segera, dia dipaksa terpojok oleh golem batu. Tubuh golem batu itu terbuat dari batu keras, seperti harta sihir. Mereka langsung menyerang tubuh Su Fang. Tidak perlu dijelaskan betapa menyakitkan dan sulitnya hal itu bagi Su Fang. Jika dia tidak memiliki tubuh yang sempurna, dia tidak akan mampu menahan telapak tangan golem batu itu. Untungnya, dia memiliki gerak kaki yang baik, dan dia tidak perlu khawatir akan menghabiskan energi. Su Fang bertarung semakin sengit. Meskipun dia tidak bisa melukai golem batu, golem batu tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Di luar angkasa, mata golem batu itu berkedip-kedip dengan banyak hantu. Kultifator ini terlalu aneh. Selama puluhan ribu tahun, saya telah melihat banyak manusia yang tersedot ke tempat ini, termasuk banyak pakar alam bencana dan Big Goblin yang kuat. Namun tak satupun dari mereka yang tidak dapat dikendalikan oleh kemampuan saya seperti dia adalah bergerak bebas. Lihatlah wanita alam bencana di sampingnya. Dia tidak setenang dia. Deng-deng. Pada saat ini, Su Fang dengan gesit melintas di belakang golem batu. Dia melompat dan menendang bagian belakang kepala golem batu itu. Kemudian, dia berputar di udara. Kelima jarinya meraih kepala golem batu itu. Tubuh Su Fang terlalu kuat. Selain itu, dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, melainkan seni bela diri. Menggunakan seni bela diri fisiknya untuk menyerang golem batu membuat Su Fang merasa seolah-olah dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang telah mengembangkan seni bela dirinya hingga puncaknya. Berbeda dengan ketenangan Su Fang, di sisi lain, Lan Hai Cheng sedang ditekan oleh dua golem batu. Ini karena seluruh energinya terkuras. Meskipun dia terus-menerus mengonsumsi sumber daya, dia masih ditekan oleh golem batu. Dia juga tidak memiliki tubuh yang sempurna, jadi bagaimana dia bisa berbenturan dengan golem batu berulang kali. Jika bukan karena Flash Vetus Divine Armor, alam bencana Lan Hai Cheng tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan dari golem batu. Teknik tinju golem batu sudah cukup untuk merobek tubuh alam bencananya hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, bagi sebagian besar kultifator, keuntungan mereka terletak pada kemampuan ilahi, kekuatan sihir, dan jiwa yang. Tapi sekarang, mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi, kekuatan sihir, dan jiwa yang mereka. Jika mereka menggunakannya secara paksa, mereka malah akan tersedot oleh ruang di sekitar mereka. Hanya dengan kekuatan tubuh fisik mereka dapat melawan golem batu. Su Fang menjadi semakin ganas, tetapi Lan Hai Cheng tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Berat, kamu kuat, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pengupasan boneka. Tiba-tiba, golem batu di luar mengaktifkan trate hitam di dada mereka, menghidupkan kembali lima boneka lagi dari bawah. Mereka menyerbu ke dalam ruang formasi. Saat ini, Su Fang akhirnya muncul. Ketika golem batu memanggil boneka dan menghidupkannya kembali, trate hitam di dahi ketiga golem batu juga melepaskan Suan Guang. Su Fang mencibir dengan terkejut, Aku tahu. Golem batu mengendalikan boneka dengan trate hitam di dahi mereka. Jika aku bisa menghancurkan trate hitam atau mengendalikannya, maka boneka ini tidak akan berarti apa-apa. Bahkan golem batu di luar pun tidak akan menang. Aku tidak bisa menjadi begitu sombong. Dia kemudian diam-diam membagikan penemuan ini dengan Lan Hai Cheng. Lan Hai Cheng dengan suara serak menjawab, Di tempat ini, kamu bahkan lebih kuat dari seorang kultifator alam bencana. Jika kamu punya ide, silakan saja. Jika ini terus berlanjut, Aku tidak akan bisa bertahan lebih dari dua jam. Kakak-kakak magang, mari kita bekerja sama. Mari kita tahan dulu salah satu golem batu itu. Melihat lima golem batu menyerbu, Su Fang menggunakan gerakan kakinya dan melesat beberapa meter jauhnya. Pada saat ini, Lan Hai Cheng juga dengan cepat terbang. Dia praktis saling membelakangi Su Fang. Keduanya bisa merasakan keringat yang mengucur dari tubuh masing-masing dan jantung mereka yang berdebar kencang. Tangkap salah satu golem batu. Aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkan trate hitam di dahi mereka. Saat itu, rahasia golem batu akan terungkap. Selama kita memahami kemampuan golem batu dan ruang ini, meninggalkan ruang ini tidak akan menjadi masalah. Su Fang sangat percaya diri. Pada titik ini, Lan Hai Cheng hanya bisa memilih untuk percaya pada Su Fang. Sesuai permintaan Su Fang, dia akan selalu melindungi bagian belakang Su Fang. Su Fang memadatkan Vireklut Wings dan menggunakan Vireklut Steps. Kamu, kamu benar-benar bisa menggunakan kemampuan ilahi. Kekuatan belenggu dilepaskan dari sayap Vireklut, menyelimuti Lan Hai Cheng dan membuatnya terbang ke udara bersama Su Fang. Begitu Vireklut Wings muncul, Lan Hai Cheng sekali lagi terkejut. Bocah, kamu sebenarnya bisa menggunakan kemampuan ilahi tanpa terbelenggu oleh ruang ini. Sepuluh golem batu yang berkumpul semuanya mengatakan hal yang sama. Adegan ini sungguh aneh. Su Fang melayang di udara. Sudah ku bilang padamu, tidak mudah bagimu untuk menangkapku. Terlebih lagi, orang-orang yang ingin membunuhku pada akhirnya akan mati di tanganku. Golem batu, kamu tidak akan bisa bangga lama-lama. Titik, jika ruang ini tidak menghalangi kita, apakah kamu masih bisa tertawa? Bocah bodoh, aku akan bermain denganmu lebih lama lagi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melompat. Itu akan makan waktu berapa lama. Sepuluh golem batu semuanya ditembakkan ke udara pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Dengan vireklut wings dan vireklut steps, kecepatan Su Fang secara alami tidak dapat dibedakan. Dia melewati golem batu satu demi satu, praktis melewati mereka. Saat itu juga, Lan Hai Cheng mulai berkeringat karena panik. Itu karena kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan tubuhnya langsung terkoyak oleh golem batu. Ledakan, ledakan. Golem batu satu demi satu menjadi marah. Mereka menyerang Su Fang dan Lan Hai Cheng dengan tangan mereka, tetapi selalu meleset. Siapa yang menyuruh Su Fang menjadi sangat cepat? Dengan kemampuan ilahi dan tubuh fisik yang sempurna, inilah kekuatan sejati Su Fang. Kekuatannya telah sepenuhnya melampaui alam mayat hidup, mencapai alam yang jiwa. Dan di sini, dia tidak bisa menggunakan pagoda enam jalan Suanhuang atau botol Giyok Raksasa. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sementara waktu untuk menghadapi golem batu. Langkah Vireklut. Sepertinya dia terjebak dalam pengepungan sepuluh golem batu. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, mata Su Fang terfokus. Kemampuan lingkaran besarnya menyebabkan serangan golem batu melambat sepuluh kali lipat. Sepuluh kali. Saat golem batu menyerang, Su Fang dapat menganalisis arah dan kekuatan serangan mereka. Dengan begitu, dengan kemampuannya yang sempurna, bagaimana mungkin golem batu itu bisa melukai Su Fang? Ini adalah kemampuan yang digunakan para penggarap kuno untuk menciptakan peradaban dan dunia budidaya. Siapa bilang hanya monster dan makhluk spiritual yang memiliki kemampuan bawaan. Selama manusia berlatih keras, mereka dapat melampaui diri mereka sendiri dan juga memiliki kemampuan yang menantang surga. Rahasia macam apa yang dia miliki hingga begitu luar biasa. Dia tampaknya mampu memprediksi serangan setiap golem batu terlebih dahulu dan menghindarinya tepat pada waktunya. Dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Lan Hai Cheng, yang saling membelakangi Su Fang, juga berada di alam bencana. Meskipun dia terbelenggu oleh ruang, dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Di masa lalu, dia tidak bisa melihat menembus Su Fang. Sekarang, dia tidak bisa melihat menembus dirinya sama sekali. 397 Pada saat ini, Su Fang dan Lan Hai Cheng dikelilingi oleh sepuluh golem batu. Mereka bisa dibunuh oleh golem batu kapan saja. Untungnya, Su Fang memiliki kemampuan kesempurnaan. Penglihatannya bisa memperlambat serangan golem batu dan membuat mereka bereaksi sesuai dengan itu. Pendengarannya juga bisa menentukan arah dan kecepatan serangan golem batu. Ditambah dengan teknik awan api ilusi, Su Fang berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Meski tampak berbahaya, setiap langkah dapat menyelesaikan situasi tersebut. Berkat kamu, aku memulihkan energiku. Lan Hai Cheng tidak lagi panik seperti sebelumnya ketika dia melihat golem batu menyerangnya. Dia diam-diam melahap energi yang murni. Su Fang dah sangat senang. Kakak senior, bantu aku. Tuangkan energi alam bencanamu ke dalam tubuhku. Aku akan menyegel salah satu golem batu. Suara mendesing. Pada saat hidup dan mati, Lan Hai Cheng menuangkan energi alam bencananya ke tubuh Su Fang tanpa ragu-ragu. Punggung mereka hampir bersentuhan. Yang pertama melepaskan energi sedangkan yang kedua menyerap energi. Seolah-olah saat ini, Su Fang dan Lan Hai Cheng adalah satu. Karena perasaan yang luar biasa ini, Lan Hai Cheng menundukkan kepalanya karena malu dan tersipu. Bisa dikatakan keduanya sedang dalam keadaan kemesraan fisik. Su Fang tidak banyak berpikir. Memanfaatkan energi alam bencana yang mengalir ke tubuhnya, dia menggunakan salah satu dari tujuh kemampuan hebat dari sekte penyegel abadi, segel 10 ribu dewa. Itu berubah menjadi rantai awan hitam dan melilit golem batu. Itu dilakukan sekaligus. 10 ribu segel dewa, bagaimana kamu mengetahui kemampuan tertinggi sekte ini? Lan Hai Cheng terkejut dan bingung sekali lagi. Segel 10 ribu dewa hanya dapat dikembangkan oleh mereka yang telah mencapai alam bencana atau beberapa ahli alam yang baru lahir yang luar biasa. Tidak mungkin bagi murid alam abadi untuk mengolah segel 10 ribu dewa. Terlebih lagi, dari cara Su Fang menggunakan segel 10 ribu dewa, itu berarti Su Fang telah menyimpan semua jenis energi penyegel dan dapat meledakkannya kapan saja. Ayo pergi. Dia menyegel manusia batu, mengepakkan flaming cloud wings miliknya, dan segera membawa Lan Hai Cheng. Dia bahkan melingkarkan tangannya di pinggang ramping kian-kian, memegang manusia batu yang tersegel, dan keluar dari ledakan api. Kamu ingin menyegelku? Manusia batu yang tersegel itu terbang bersama mereka berdua, tapi dia tidak takut sama sekali. Ia bahkan tidak menolak. Berat, kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Di belakangnya, 9 golem batu segera mengejarnya. Huff, hasilnya belum pasti. Jangan terlalu yakin. Hati-hati jangan sampai menggigit lidahmu. Setelah mendarat di tanah, dia berbalik dan melihat 9 golem batu menyerangnya. Sufang menggunakan fire cloud steps lagi dan membawa Lan Hai Cheng pergi terlebih dahulu. Rasanya seperti permainan kucing dan tikus telah dimulai. Hanya hasilnya yang dapat mengetahui siapa kucing dan siapa tikusnya. Kakak-kakak magang, kamu tidak perlu menggunakan energimu. Dengan kecepatanku, aku bisa mempertahankan kebuntuan dengan raksasa batu itu. Sekarang aku ingin melihat rahasia apa yang dimilikinya. Sufang menganggup ke Lan Hai Cheng di sampingnya. Membelanjakan. Tiba-tiba, golem batu yang telah dibelenggu oleh dewa segudang menghancurkan segel di lengan kanannya. Kemudian, ia mengayunkan tinjunya ke arah Sufang. Itu terlalu mendadak, di luar dugaan Sufang dan Lan Hai Cheng. Untungnya, Sufang terus-menerus menggunakan tubuh fisiknya yang sempurna. Saat dia merasakan gerakan, tanpa sadar dia mencoba menghindari tinju golem batu itu. Ledakan. Namun bahu kanannya masih setengah berdetak terlalu lambat. Sebagian besar bahunya telah terpotong oleh tinju golem batu, dan dagingnya berserakan. Menekan tangan kirinya ke luka, Sufang menatap tajam ke arah golem batu itu. Kamu ingin membunuhku begitu saja. Kamu ingin membelengguku dengan segelmu. Kamu terlalu naif. Kamu satu-satunya penggarap yang tidak bisa dihancurkan. Sebagian besar segel golem batu itu belum terlepas, tapi tampaknya ia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Itu mengejek Sufang. Lan Hai Cheng mendekat dan bertanya dengan cemas, Apa kabar? Itu hanya luka daging. Aku bukan orang yang bisa dibunuh hanya karena mau. Kata-kata ini membuat Lan Hai Cheng merasa lega. Namun melihat Sufang berlumuran darah, dia masih merasa tidak nyaman. Kekuatan biasa tidak bisa membelenggumu, tapi kekuatan lain mungkin. Golem batu, menurutku cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Sufang tiba-tiba melepaskan rantai penyegel dari tangannya. Itu juga merupakan segel dewa segudang, tetapi kekuatan penyegelannya dipenuhi dengan esensi batu. Retak-retak-retak. Segel itu dengan mudah mengikat golem batu itu. Golem batu itu tampaknya tidak peduli pada awalnya, tetapi pada detik berikutnya, ia menemukan bahwa segel ini sebenarnya mampu menekan oranya. Kamu, kamu mengendalikan energi esensi batu. He he, bagaimana lagi aku bisa membelenggumu? Sufang mengendalikan golem batu itu sambil juga menggunakan flame cloud wings miliknya untuk menghindari sembilan golem batu itu. Selama pengejaran ini, Sufang mulai melepaskan sejumlah besar energi esensi batu dari tubuhnya. He he, bocah nakal, kamu benar-benar licik. Kamu ingin menggunakan batu esensi ki untuk membelengguku. Nah, kamu salah. Ini ruangku, dan aku bisa menyerap apapun di ruang ini. Orang-orang, batu roh, harta magis, apapun yang datang ke sini akan membusuk. Golem batu segera melepaskan energi di dalam tubuhnya. Cahaya hitam energi esensi batu muncul, dan kemudian setelah meledak, ia menyerap energi esensi batu yang melilit tubuhnya. Hari demi hari, rantai penyegel itu benar-benar bergetar. Apakah kamu ingin aku membantumu? Lan Hai Cheng buru-buru bertanya. Kekuatan biasa tidak mampu menekan golem batu. Kakak magang senior, kamu harus mempertahankan keadaanmu untuk saat ini. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Saat ini, aku masih bisa mengatasinya. Flame Cloud Wings melintas di ruang gelap, menjaga kecepatan yang sama dengan sembilan golem batu. Mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Kekuatanmu adalah milikku. Saat golem batu menyerap energi segel, Su Fang bertepuk tangan dan meraih rantainya. Menggunakan energi sembilan yang miliknya, dia mulai menyerap energi esensi batu yang dilepaskan oleh golem batu melalui rantai. Sekarang sudah bisa dipastikan bahwa golem batu itu bukanlah boneka biasa. Itu adalah roh batu yang telah berubah menjadi ruang ini. Akibatnya, selama ia mendarat di ruang ini, tidak ada yang bisa keluar. Selain itu, mereka akan terserap dengan bersih olehnya. Kecuali jika mereka memiliki harta sihir yang tiada taranya atau kekuatan yang melampaui alam fana, mereka akan mampu melawannya. Pedang terbang bermutu tinggi milik Lan Hai Cheng adalah salah satu contohnya. Tidak hanya tidak dapat melukai golem batu itu sedikitpun, bahkan ia telah merusak dirinya sendiri. Mencicit-mencicit Golem Batu Su Fang Mereka berdua gatel untuk menyerap energi satu sama lain. Kedua jenis energi esensi batu saat ini sedang bertarung satu sama lain. Masih mustahil untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Kekuatan Roh Ikat Setelah kebuntuan beberapa saat, golem batu itu terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak mampu menyerap energi Su Fang. Ia segera mengeluarkan kekuatan aslinya. Tekanan mengerikan turun dari ruang sekitarnya, menyebabkan golem batu itu terbakar. Aura esensi batunya juga semakin kuat, membungkus rantai penyegel dan menyebar ke arah Su Fang selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Su Fang sedang bertarung melawan monster yang telah mencapai alam bencana. Ia bahkan bertarung melawan sebagian besar monster kalamiti realem. Lan Hai Cheng melihat mereka berdua dalam pertarungan yang begitu intens. Dia sebenarnya membenci dirinya sendiri karena tidak bisa membantu. Itu karena dia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi atribut bumi dan memiliki energi esensi batu. Huff, kamu punya ruang, tapi aku juga punya pembantu. Su Fang berkeringat banyak. Dia bisa merasakan kekuatan golem batu itu meningkat sedikit setelah menyerap tekanan spasial. Dia tidak lagi mampu melawan golem batu sendirian. Dia diam-diam mengaktifkan botol diok raksasa dan pagoda enam jalan Suanhuang. Dia meminta mereka membantunya menyerap energi golem batu. Dua item encantet kelas kerajaan, dan keduanya merupakan harta karun dunia fana yang mengejutkan. Berdesir. Efeknya langsung terlihat. Aura golem batu yang melilit rantai penyegel dan hendak menutupi Su Fang tersedot ke dalam rantai penyegel. Kamu punya dua item encantet kelas royal di tubuhmu. Sialan. Golem batu itu terlalu kuat. Hanya dengan sedikit perubahan, ia dapat menemukan rahasia Su Fang. Botol diok raksasa, serang terate hitam di antara alis golem batu itu. Dengan bantuan dua item encantet kelas kerajaan, kekuatan Su Fang telah mencapai alam bencana. Dia akhirnya mampu melawan golem batu. Menambah fakta bahwa dia telah mengalahkan golem batu itu, Su Fang segera membuat gerakan baru. Berdengung. Seberkas cahaya keluar dari dada Su Fang. Itu berubah menjadi tangan besar yang memegang dahi golem batu itu. Kekuatan. Tangan raksasa yang terbuat dari cahaya spiritual itu meraih dahi golem batu itu dua kali berturut-turut, mengguncang momentum golem batu itu. Terutama serangan ketiga. Dengan suara pecah, tangan raksasa itu mengeluarkan terate hitam dari dahi golem batu itu. Ia kembali ke tubuh Su Fang. Terate hitam telah menghilang. Sembilan golem batu di belakangnya meraung dengan kejam. Ah! Kau membuatku marah. Aku akan menghisapmu sampai bersih, lalu aku akan menancapkan tulangmu ke dalam tanah selamanya sehingga aku bisa menginjak-injaknya. Haha! Kamu kasar. Apa kamu pikir aku takut padamu? Keluarkan kartu truf apapun yang kamu punya. Aku akan menunggumu, tapi aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Kali ini, dia benar-benar bisa membelenggu golem batu itu. Dia dan Lan Hai Cheng dapat meningkatkan kecepatan mereka dan menghindari sembilan golem batu. Secara bertahap, sembilan golem batu itu mulai melambat. Lan Hai Cheng sedikit santai. Kami tetap tidak bisa meninggalkan tempat ini. Su Fang masih percaya diri seperti sebelumnya. Iya, golem batu itu akan segera bergerak. Selama aku bisa mengungkap rahasia golem batu itu, aku akan punya cara untuk menghadapi golem batu itu. Pada akhirnya, kita akan bisa membunuh jalan keluar kita. Apakah kamu sering menghadapi kesulitan seperti ini? Lan Hai Cheng dengan malu-malu bertanya dengan tatapan penasaran. Tidak juga, tapi aku sudah mengalaminya beberapa kali. Dalam lingkungan seperti ini, rasa takut tidak ada gunanya. Selama kamu punya motivasi untuk hidup, kamu akan mampu bertahan. Selangkah demi selangkah, kamu akan menjadi mampu keluar dari kesulitan ini. Setelah menjawab, Su Fang segera menoleh untuk melihat golem batu yang dibelenggu. Mata golem batu itu dipenuhi keinginan untuk memakan Su Fang. Namun setelah kehilangan trate hitam, kekuatan dan kemampuannya juga berkurang setengahnya. Seperti dugaan Su Fang, trate hitam adalah segalanya bagi golem batu. Tiba-tiba, Su Fang tersenyum puas. Di depan golem batu, dia mencibir, Golem batu, aku telah mengambil trate hitam darimu, tapi kekuatanmu bahkan tidak setengah dari sebelumnya. Sepertinya kelemahanmu adalah trate hitam. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Golem batu itu marah. Begitukah? Lalu aku akan menghaluskan trate hitam tepat di depanmu. Tangan kirinya terulur, dan trate hitam seukuran buah kenari muncul di dalam belenggu api. Salah satu dari mereka melepaskan energi yang murni serta esensi batu ki di dalam tubuhnya. Dia mulai menyerap energi trate hitam. Bas! Kedua energi itu menyerap trate hitam. Dia tidak menyangka energi trate hitam begitu menakutkan. Itu mengusir energi Su Fang. Golem batu dengan bangga berkata, Jangan terlalu sombong. Kamu masih tidak percaya ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu gabungkan. Ini benar-benar agak merepotkan. Dia dengan hati-hati memeriksa trate hitam itu. Bahkan energi yang murninya tidak mampu menyerapnya. Tidak. Dari trate hitam, Su Fang merasakan kekuatan hidup yang unik. Tiba-tiba, dia mengangkat lengan kirinya dan perlahan merentangkan kelima jarinya, memperlihatkan senyuman. Golem batu itu tertawa. Ini adalah energi tak tertandingi yang diciptakan oleh Tuanku. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda sempurnakan atau kendalikan kecuali Anda adalah seorang kultifator yang dekat dengan dewa. Membelanjakan. Su Fang langsung meraih trate hitam itu dengan tangan kirinya dan kemudian mengaktifkan energi kayu penakluk naga. Pada awalnya, trate hitam masih melawan, namun setelah beberapa saat, energi kehidupan hitamnya dengan mudah terserap ke tangan kirinya. Trate hitam juga mulai mengeluarkan cahaya hitam keemasan yang menyelaukan. Tidak. Kamu, bagaimana kamu bisa menyerap energi trate suci? Rahang golem batu itu hampir terbelah. Di sisi lain, Lan Hai Cheng juga menganggap hal ini tidak terbayangkan. Ruang aneh ini bisa menyerap energi siapapun. Goblin besar, batu roh, dan bahkan harta ajaib. Tapi kenapa Su Fang mampu menyerap energi trate hitam? 398. Itu sebabnya aku bilang kamu ingin membunuhku. Kamu sedang bermimpi. Telapak tangan kiri. Di depan sembilan golem batu dan Lan Hai Cheng, dia sebenarnya menyerap energi trate hitam. Golem batu yang disegel oleh Su Fang tidak mampu menahan amarahnya. Kamu terlalu bahagia terlalu dini. Ini adalah domainku, dan ruang ini diciptakan oleh Tuhan. Penggarap alam bencana manapun, atau bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada di ambang kenaikan, nasibnya hanya akan terbelenggu di sini. Guru menciptakanku, jadi aku tidak akan mengecewakannya. Begitukah? Kamu hanyalah boneka. Lihat aku menyerapmu hingga bersih. Energi esensi batu di tubuhmu adalah energi yang menakjubkan bagiku. Selesai berbicara. Seperti anak panah, tangan kanannya didorong ke depan dengan kuat. Kelima jarinya menyedot golem batu yang tersegel itu ke telapak tangannya. Dia sekali lagi mengaktifkan energi yang murni, membuat energi esensi batu menggunakan energi yang murni sebagai sumbernya. Hari demi hari, golem batu itu mulai bergetar. Setelah kehilangan trate suci, kekuatannya tidak hanya melemah, namun kemampuannya juga tidak lagi menakutkan. Ia tidak lagi mampu menahan kekuatan hisap menakjubkan yang dikeluarkan oleh seorang kultifator yang tidak bisa binasa. Energi esensi batu di tubuh golem batu berwarna emas gelap. Itu tersedot ke tangan kanan Sufang. Di saat yang sama, tangan kirinya juga dengan cepat menyerap trate hitam. Dengan kedua tangannya, trate hitam dan golem batu tidak dapat melarikan diri. Memikirkan ruang misterius di Pulau Iblis Bintang 7 ini, ini juga merupakan peluang besar bagiku. Setelah menyerapnya, Sufang merasakan energi yang menakjubkan. Kekuatannya terus meningkat, terutama setelah menyerap trate hitam. Kayu penakluk naga itu praktis meletus dengan energi kehidupan. Trate hitam tampak lebih misterius daripada kayu penakluk naga. Itu adalah harta spiritual alami yang lebih kuno dan misterius. Kejutan menyenangkan Lan Hai Cheng segera hilang. Kenapa golem batu itu tidak bergerak? Benar saja, sembilan golem batu itu tidak bergerak. Mereka tidak lagi mengejarnya. Ini tidak biasa. Menurut akal sehat, mereka harus terus menyerang. Berat, boneka yang kamu kendalikan ini hanyalah setetes air di lautan bagiku. He he, apa yang bisa kamu lakukan setelah menyerap sedikit energi ini? Golem batu di tangan kanannya terus-menerus kehilangan kilaunya. Esensi batu emas gelapnya perlahan membatu, berubah menjadi abu-abu. Sepertinya ia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Namun matanya masih dipenuhi kekejaman yang menakutkan. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah. Aku tidak takut padamu. Jika aku takut, aku tidak akan mengganggu di sini. Ingat, aku akan pergi ke tubuh aslimu dan menghancurkan kepalamu. Ledakan. Sebuah sentakan yang kuat. Setiap jari di tangan kanannya sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet. Dengan suara gemuruh, kepala golem batu itu hancur. Golem batu itu tidak lagi berwarna hitam dan telah berubah menjadi golem batu abu-abu tanpa kepala. Itu jatuh ke tanah dan langsung pecah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aku merasa seperti telah mencapai puncak lapisan pertama yang abadi. Aku bisa menerobosnya kapan saja. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Setiap vena dan setiap sel adalah sama. Su Fang masih bisa tertawa meski dipenjara. Su Fang. Lan Hai Cheng buru-buru menunjuk ke depan. Sembilan golem batu itu benar-benar memiliki tindakan yang berbeda. Sebelumnya, mereka mengandalkan anggota tubuh untuk bergerak dan menyerang. Sama seperti seniman bela diri, mereka hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sembilan golem batu menonjol dengan suan guang hitam yang menakjubkan, dan jaring besar segera meletus. Itu bukanlah suan guang yang ilusi, tapi yang kokoh, seperti akar dan batu di bawah kaki mereka. Apalagi setelah jaring batu besar muncul, bentuknya seperti teratai dan menyatu dengan jaring batu besar di bawah kakinya. Itu setara dengan menyusutkan ruang secara tiba-tiba dan memotongnya menjadi dua. Sangat merepotkan. Su Fang dan Lan Hai Cheng tanpa sadar mundur. Sebelum mereka bisa memikirkan cara untuk mengatasinya, jaring batu teratai di depan mereka sudah memanjang ke atas dan ke bawah. Itu benar-benar seperti jaring besar, menutupi keduanya dalam ruang yang relatif besar. Terlebih lagi, jaring besar terus-menerus mendekati mereka berdua. Ruang itu menjadi semakin kecil. Meskipun Su Fang tahu bahwa golem batu itu sangat kokoh, dia tetap ingin mencobanya. Dia melepaskan harta sihir tingkat tinggi, pedang lebar, dan mengambil langkah maju. Dentang. Pedang lebar itu meretas jaring besar. Hasilnya sama dengan pedang terbang perak bermutu tinggi sebelumnya. Jaringnya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, pedang itu kehilangan kilaunya. Kakek. Dalam situasi berbahaya ini, Su Fang juga kehilangan akal sehatnya dan meraung. Berdesir. Jaring batu teratai hitam telah sepenuhnya membelenggu mereka berdua di bawah kemampuan ilahi sembilan golem batu. Ruangnya terus menyusut dan mereka berdua akhirnya terjebak dalam jaring besar. Sembilan golem batu itu tidak sederhana. Mereka belum pernah menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya sebelumnya. Ternyata masing-masing dari mereka bisa menggunakan kemampuan ilahi. Apalagi kemampuan mereka sangat menakutkan. Selain itu, golem batu memiliki kemampuan menyerap ruang. Su Fang dan Lan Hai Cheng terjebak dalam jaring besar dan tidak punya jalan keluar. Kami tidak sabar untuk dibungkus dalam jaring besar. Lan Hai Cheng mundur selangkah demi selangkah dan menatap jaring besar di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih lengan Su Fang. Ayo bertarung sampai mati. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan mengeluh. Su Fang sedikit tenang. Tiba-tiba ia merasa dunia ini dipenuhi dengan kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya seperti berada di lautan yang sepi. Untungnya, Lan Hai Cheng ada bersamanya. Jika dia sendirian, akan sulit baginya untuk bertahan. Tidak. Pada saat ini, Su Fang merasakan hati Dao dan kemauannya sedikit rileks. Dia segera menghapus pemikiran ini dan menyatakan, kakak senior, kita tidak akan mati. Namun, kita harus bekerja keras. Saat itu, ketika aku jatuh ke gerbang Siansa, aku menghadapi keadaan yang jauh lebih buruk daripada sekarang. Namun, aku masih selamat. Saya yakin ruang ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Sembilan golem batu melepaskan kekuatan sihir mereka. Bersama dengan kekuatan luar angkasa, mereka memiliki kendali penuh atas segalanya. Sembilan golem batu berteriak pada saat yang sama, kamu tidak akan hidup. Biarkan aku menggunakan kekuatanku. Kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Lihatlah tulang-tulang putih di tanah. Semuanya perlahan-lahan diserap oleh ruangku. Hanya kalian berdua yang berani melawan. Biarkan aku mengambil tindakan. Lan Hai Cheng berteriak ketakutan. Dia meraih lengan Su Fang dengan lebih kuat lagi. Oh tidak, tidak ada jalan keluar. Hanya ada jarak 30 kaki. Jika kita mundur lebih jauh, kita akan sepenuhnya terbelenggu oleh jaring besar. Tatapan Su Fang sangat tajam. Kalau begitu, tidak perlu mundur lagi. Kakak senior, suntikan kisejatimu ke tubuhku. Aku akan menggunakan pertahanan dan penghalangku untuk menahan penindasan terus-menerus dari jaring besar. Bang! Lan Hai Cheng sekali lagi tiba di belakang Su Fang. Entah kenapa, melihat murid biasa di depannya ini, dia tiba-tiba merasa punggungnya sangat megah. Seolah-olah kehidupan seorang penggarap alam bencana harus diserahkan kepada penggarap alam yang tidak dapat dihancurkan di depannya. Penghalang. Setelah membentuk segel, Suan Guang dan tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya segera menyembur keluar dari lingkungan Su Fang. Mereka segera mengembun dan membentuk penghalang di sisa ruang 30 kaki. Aduh! 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 Jaring batu teratai hitam juga menekan penghalang, menyebabkannya terus bergetar. Rasanya penghalang itu akan hancur dalam sekejap. Dan di dalam penghalang, tubuh Su Fang benar-benar lurus. Dadanya membusung, dan tangannya terentang, menopang penghalang itu tinggi-tinggi. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan sembilan golem batu. Wajah Lan Hai Cheng semakin pucat. Melihat jaring dan sembilan golem batu menekannya, matanya sudah basah. Ia hanya bisa mendengus, pada akhirnya, aku juga akan mati di sini dan menjadi bagian dari perkumpulan Diokwangi. Aku masih bermimpi untuk menjadi vaksin nomor satu di Sekte Penyegel Abadi di bawah kepemimpinan Saudari Magang Senior Huang. Setelah vaksin nomor satu memusnahkan Pangeran Sue dan Seng Changseng, Sekte Penyegel Abadi hanya akan memiliki perkumpulan Diokwangi. Kemudian, Saudari Magang Senior Huang akan dapat mewujudkan mimpinya dan menjadi pemimpin masa depan. Kalau begitu aku juga bisa terus berkultivasi di Sekte Penyegel Abadi. Pada akhirnya, aku akan menjadi seperti para senior legendaris itu. Aku akan menerobos belenggu tubuh fisiku, melewati bencana, dan melangkah ke dunia besar. Mimpi, mimpi. Jadi pada saat ini, itu hanya mimpi dan hayalan. Semuanya hanya hayalan. Bagaimana kita yang tidak penting bisa melawan langit dan bumi? Kakak-kakak Magang, aku minta maaf. Hai Cheng gagal memenuhi harapanmu. Saat sembilan golem batu dan jaring batu teratai hitam didorong ke depan, penghalang itu berderit dan bergetar. Dao Hartlan Hai Cheng akhirnya hancur. Kematian akan datang kapan saja ketika penghalang itu ditembus. Pada akhirnya, apakah Dao Agung itu? Apa vaksin nomor satu? Bagaimana masa depan dunia besar ini? Pada akhirnya, itu hanya mimpi. Itu adalah mimpi selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya terbangun dan melihat semuanya dengan jelas. Pada akhirnya, dia tetap harus menjadi seperti manusia dan berubah menjadi debu. Pada saat hidup dan mati, mata roh Lan Hai Cheng tidak memiliki sedikitpun kelembapan, hanya pucat. Kakak-kakak magang, Su Fang, dengan basis budidaya lapisan pertama abadi, menopang penghalang dengan kedua tangannya untuk melawan sembilan golem batu. Matanya meledak dengan kilau yang menggelegar saat dia menyapu Lan Hai Cheng. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa menunggu kematian saja. Apalagi kita masih hidup. Tatapan Su Fang berubah menjadi garis dan tertuju pada Lan Hai Cheng, percayalah, kami tidak akan mati. Kami tidak akan mati di sini. Adik magang junior, Lan Hai Cheng tergagap. Ketakutan yang terkubur di dalam hatinya hampir berubah menjadi air mata dan keluar dari matanya. Haha, manusia, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Kamu, bocah nakal, perjalanan masih panjang. Sembilan golem batu memiliki ekspresi yang sama. Omong kosong, kamu kuat, tapi aku belum mati. Su Fang merasa penghalang di tangannya akan runtuh kapan saja. Namun, dia sepenuhnya mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan menyerap energi yin murni dari alam orang suci asal, mengubahnya menjadi energi yin dan yang. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi perpaduan yin dan yang. Energi esensi batu yang diserapnya dari golem batu segera meledak, bersamaan dengan energi yin dan yang. Pada saat ini, ia meledak dan menembus penghalang. Perhatian Lan Hai Cheng tertuju pada energi yin dan yang. A kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar dapat membuat ki yang sebenarnya di tubuhku beresonansi. Kami tidak akan mati. Kakak magang senior, tolong percaya padaku. Apapun yang terjadi, kamu dan aku harus keluar hidup-hidup. Aku juga harus menarik pangeran suai turun dari altar di depan banyak murid dari sekte penyegel surgawi. Dan secara pribadi injak dia. Senyum cemerlang muncul di wajah Su Fang, lalu dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan penghalang. Berdengung. Seluruh penghalang akan runtuh. Namun energi inti batu diaktifkan oleh energi yin dan yang. Tanpa diduga, penghalang itu mulai menyerap aura jaring batu terate hitam. Selain itu, ia juga menyerap energi esensi batu yang dikeluarkan oleh sembilan golem batu. Seolah-olah kekuatan penghalang telah melampaui golem batu dan berada di atas angkasa. Dia sangat gembira. Kekuatan budidaya gandayin dan yang sungguh luar biasa. Sekarang saya mengaktifkan kekuatan golem batu untuk menyerap aura sembilan golem batu dan aura ruang. Penghalang menghabiskan lebih dari separuh kekuatan tiga meridian yang milikku. Ini adalah pertama kalinya aku mengonsumsi begitu banyak energi sejak aku mengolah meridian yang. Sekarang, dengan menyerap aura dunia luar, aku mulai pulih. Satu orang mendukung penghalang itu. Ini juga pertama kalinya Su Fang melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, dengan budidaya lapisan pertama kematiannya, melepaskan penghalang dan bertahan di bawah tekanan sembilan golem batu sampai sekarang. Semua ini karena tiga meridian yang sehingga Su Fang memiliki lautan ki sejati yang megah. Sialan, bocah nakal, kamu berani menggunakan energi yang kamu serap dari golemku untuk menyerap energi sembilan golemku. Sembilan golem batu itu marah pada saat bersamaan. Aura Su Fang melonjak, kamu bisa menyerap energi kami, jadi kenapa aku tidak bisa menyerap energimu? Golem batu, tunggu saja di luar dan lihat bagaimana aku akan menanganimu. Hari ini, kita berdua akan mati bersama, tapi aku tidak akan membiarkanmu berpuas diri. He he, terima kasih atas energimu. Sebaliknya, itu membuatku terus pulih dan tumbuh lebih kuat. Lalu aku akan berurusan denganmu. Mungkinkah kekuatannya, kemampuannya, dan kehebatannya semua berasal dari kesabarannya dalam kesulitan seperti ini? Lan Hai Cheng merasakan aura penghalang itu seperti angsa terkejut yang ingin menerobos penindasannya. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan tebakan yang tak ada habisnya tentang Su Fang. 399 Seorang murid alam kematian bisa melakukan sesuatu yang bahkan seorang penggarap alam bencana tidak bisa melakukannya. Bukankah itu sebuah keajaiban? Mata Lan Hai Cheng yang gelisah hanya terfokus pada punggung misterius Su Fang. Segala sesuatu yang lain berubah menjadi air yang mengalir. Anak manusia, aku akan bermain denganmu perlahan. Sembilan golem batu memancarkan aura esensi batu emas hitam, menekan jaring batu terate hitam. Su Fang mengubah penghalang menjadi energi Yin dan Yang, akhirnya menjadi ruang energi Yin dan Yang, mempercepat penyerapan energi sembilan golem batu. Energi Yin dan Yang sungguh luar biasa. Bahkan Lan Hai Cheng dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang aneh di luar tidak dapat lagi menelan dan menyerap energinya. Sangat kuat, sangat kuat. Golem batu ingin membantuku. Aku hanya punya beberapa tahun lagi sebelum aku harus melawan Pangeran Sui. Tapi saat ini, golem batu ingin memberiku kekuatan untuk bertransformasi lagi. Aura apapun, termasuk energi esensi batu golem batu, serta aura dingin ruang ini, semuanya diserap oleh Su Fang. Mereka sekali lagi menyatu dengan energi yang murni di tubuhnya, secara langsung meningkatkan kisejatinya. Su Fang telah mencapai lapisan pertama alam abadi setelah menyerap golem batu. Sekarang, dia satu tingkat lebih tinggi. Tidak, aku harus menerobos ke lapisan kedua alam kematian. Bagaimanapun, energi Yin dan Yang bisa membuatku bertarung melawan golem batu. Ditambah lagi, golem batu belum benar-benar menyerang. Ini adalah waktu terbaik bagiku untuk melakukannya. Maju selangkah demi selangkah. Kaka senior. Memikirkan hal ini, dia menceritakan pikirannya pada Lan Hai Cheng. Yang terakhir memperlakukan Su Fang sebagai monster. Saat ini, dia sebenarnya ingin maju. Lan Hai Cheng juga tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap Su Fang bisa menjadi lebih kuat lagi. Suan Huang, kamu dan raksasa Yu Cheng Ping terus mengendalikan energi Yin dan Yang. Esensi golem batu yang diserap akan tertinggal bersamamu. Saat aku menerobos ke lapisan kedua, aku akan menyerapnya. Setelah mengeluarkan perintah, pertama-tama dia membiarkan Lan Hai Cheng mengendalikan penghalang, lalu diam-diam memasukkan dua alat ajaib ke dalam tubuh Lan Hai Cheng. Terutama pagoda enam jalan Suan Huang, yang merupakan rahasia Su Fang. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain memasukkan alat ajaib ke dalam tubuh Lan Hai Cheng. Dengan bantuan dua alat ajaib tersebut, Lan Hai Cheng juga dapat menopang penghalang tersebut. Lan Hai Cheng juga mengaktifkan alat sihirnya yang kuat. Dia mulai menggunakan aura alam bencananya untuk mengaktifkan penghalang untuk melawan sembilan golem batu. Papa! Teknik jari seratus titik akupuntur. Dia duduk bersila kurang dari sepuluh kaki di belakang Blue Ocean City. Saat dia hendak meledak, dia membuka segel titik akupunturnya, menyebabkan Zen Qi di tiga meridian yang, roh ki ungu, dan tiannya, dan meridiannya meledak. Peng! Energinya berubah menjadi gelombang dan mengalir ke segala arah. Sejumlah besar kotoran masih menyembur keluar dari placenta, dan gaya tersebut terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan keabadian kedua. Su Fang terus menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur, memandu kekuatan kemajuan untuk menyerang seluruh tubuhnya. Meridian dan tulangnya terkena dampak, dan sebagian besar hancur. Pada akhirnya, banyak kotoran yang muncul. Hal ini terutama terjadi pada meridian yang keempat yang saat ini dia kembangkan. Dia kemudian mengeluarkan pisau kecil dan membuat banyak luka di tubuhnya. Dalam satu tarikan napas, dia menanamkan irisan buah abadi ke dalam dagingnya. Pada saat yang sama, dia meminum banyak pil pembersih sum-sum dan pil esensi murni. Tubuhnya, yang baru saja bertransformasi ke lapisan kedua, mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia juga diam-diam berkomunikasi dengan Lan Hai Cheng. Botol pembawa geok raksasa dan pagoda enam jalan Suan Huang mulai menyerap energi esensi batu dari ruang di belakang Lan Hai Cheng. Su Fang mulai menyerapnya. Teknik budidaya, tubuh fisik yang sempurna, buah abadi, energi sari batu, pil obat, dan segala jenis energi membanjiri Su Fang, membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan golem batu sungguh menakjubkan dan tak ada habisnya. Jika Su Fang ingin menyerap dan menyempurnakan kekuatan golem batu, dia akan membutuhkan tubuh yang lebih kuat dan mendalam. Akibatnya, dia harus maju ke ranah lain. Tubuhnya juga akan berubah seiring dengan itu. Saat ini, pikirannya tersebar. Kakak-kakak magang, bisakah kamu bertahan? Dengan dua alat sihir tingkat kerajaan milikmu dan kekuatan suci yang dapat menyerap kekuatan penekan golem batu, aku bisa bertahan. Tapi kamu harus bersiap. Pada akhirnya, kamu tetap harus mengendalikannya, jawab Lan Hai Cheng dengan tenang. Alam bencana memang tidak sederhana. Tanpa kemampuan untuk menekan atau melawan golem batu luar angkasa, dia masih bisa bertahan begitu lama. Jika itu adalah seorang kultifator yang jiwa, mereka bahkan tidak akan mampu bertahan selama sepuluh napas. Aku akan memanfaatkan ini untuk menerobos kelapisan ketiga dari alam abadi. Aku akan menggunakan golem batu, buah abadi, dan sumber daya lainnya untuk maju secara sembarangan ke sini. Bagaimanapun, aku masih memiliki kartu truf. Golem batu bukanlah apa-apa. Adapun master yang dia sebutkan, dialah yang benar-benar tak terkalahkan. Saat dia membuka dan menutup, dia mengaktifkan tubuh fisiknya yang sempurna. Dengan kekuatan sembilan matahari sebagai kekuatan utama, dia menyerap energi dingin yang menakutkan dari alam suci asal, menyebabkan tubuhnya berada dalam kondisi budidaya ganda yin dan yang. Kekuatan golem batu terlalu tinggi. Mereka tidak hanya memiliki energi esensi batu, tetapi mereka juga memiliki kekuatan hidup dari teratai hitam misterius. Dapat dikatakan bahwa kekuatan golem batu adalah intinya. Mereka bisa secara langsung memadukan kekuatan yin dan yang dan mengubahnya menjadi ki sejati. Oleh karena itu, situasi Sufang saat ini mirip dengan menerima pembersihan dan pencerahan sum-sum. Perbedaannya adalah dia sendiri yang menerima pembersihan dan pencerahan sum-sum. Adapun pembudidaya lainnya, mereka menerima pembersihan sum-sum dari pembangkit tenaga listrik. Sampai jumpa. Hanya dalam dua jam, Sufang sekali lagi membuka segel semua titik akupuntur di tubuhnya. Tiga lapisan energi mengalir deras, membawa serta energi kesengsaraan yang menakjubkan. Itu mengguncang penghalang sampai berdengung. Tiga lapisan alam yang tidak bisa dihancurkan. Dengan raungan di dalam hatinya, dia menahan kegembiraannya dan terus menyerang tubuhnya, menyerap semua jenis energi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan buah abadi dan menggunakan kekuatan yin dan yang. Dia juga mengeluarkan banyak pil afrodisiak. Dia melelekan kekuatan buah abadi, mengupasnya, dan kemudian menggabungkan esensi buah abadi ke dalam pil afrodisiak. Lusinan pil segera terbang ke Lan Haicheng. Kakak senior, minumlah pil afrodisiak ini. Telan satu per satu, pil tersebut mengandung kekuatan hidup yang melimpah. Apakah begitu? Lan Haicheng sangat lelah hingga wajahnya pucat. Dia kekurangan tenaga. Begitu dia melihat pil afrodisiak, dia tidak ragu-ragu dan segera meminumnya. Buah abadi dan energi yang murni menyatu sempurna dan segera meledak di tubuhnya. Wajah pucatnya menghilang dalam sekejap. Dia segera mengambil yang lain. Aura Lan Haicheng pulih sedikit demi sedikit. Sayangnya, dia tidak bisa menyerap energi inti batu. Kalau tidak, dia akan menerobos ke dalam. Bagus, bagus, ruang aneh ini penuh dengan sari batu dan sari terate hitam. Saya tidak tahu berapa banyak yang ada di dalamnya. Itu hanyalah harta karun energi. Tidak peduli berapa banyak yang saya serap, itu hanya setetes air. Lautan, untungnya, monster batu itu tidak menyadari hal ini. Melihatku dan Lan Haicheng terperangkap di ruang ini, dia mengira kami masih menjadi mangsa talenannya. Dia dengan cepat mencapai puncak lapisan ketiga yang abadi. Su Fang, yang kepercayaan dirinya meningkat pesat, tersenyum dingin dan tanpa ampun memotong sejumlah besar luka di tubuhnya. Lan Haicheng meminum banyak pil afrodisiak dan memulihkan kekuatan hidupnya. Baru pada saat itulah dia memiliki energi untuk memperhatikan Su Fang. Adik laki-laki, kenapa tubuhmu terluka seperti ini? Ini adalah metode kultivasi yang secara tidak sengaja saya pikirkan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Metode ini dapat dengan cepat menyatu dengan semua jenis benda spiritual. Kakak senior, jangan khawatir. Tubuhmu benar-benar aneh. Dengan metode ini, siapa yang dapat menahan ketidakmurnian yang tak terhitung jumlahnya dalam benda spiritual? Penggarap hanya dapat memurnikannya di bagian luar hingga pada akhirnya meninggalkan esensi untuk diserap oleh dirinya sendiri. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya akan melukai tubuhmu, tetapi itu juga akan membawa sejumlah besar kotoran ke tubuhmu. Pada akhirnya, kamu tidak akan bisa berkultivasi. Kata-kata Lan Haicheng dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak salah sama sekali. Dia telah menemukan bahwa ada banyak kotoran di tubuhnya, sebagian besar berasal dari kekuatan tingkat tinggi. Seperti yang dipikirkan Lan Haicheng, seorang kultivator tidak bisa secara langsung menyerap dan memurnikan benda spiritual dengan tubuhnya. Ini karena benda spiritual bukanlah kekuatan murni dan pada akhirnya akan menimbulkan belenggu yang akan merusak tubuh. Tetapi, Su Fang berbeda. Tubuhnya telah mencapai puncak kesempurnaan dan dia juga memiliki kekuatan yang murni. Saat keduanya digabungkan, tubuhnya bisa langsung menelan kekuatan apapun. Kakak magang senior, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku sudah menerobos dari lapisan pertama kematian ke lapisan ketiga kematian. Aku akan terus maju selangkah demi selangkah, tapi aku harus menyusahkan senior adikku untuk bertahan lebih lama lagi. Kamu telah melakukan banyak hal untukku dan aku juga telah melakukan yang terbaik. Itu tidak sulit sama sekali. Lan Haicheng akhirnya tersenyum tipis. Harapan, dia melihat harapan. Dia tidak tahu kenapa, tapi sebelumnya, dia tidak percaya mereka akan selamat. Dia juga ragu dengan kata-kata Su Fang. Namun setelah beberapa saat, sepertinya ada suara yang memanggilnya dari dunia gaib, menyuruhnya untuk percaya pada Su Fang. Su Fang diam-diam mengingatkannya, Kakak magang senior, kita tidak bisa membiarkan golem batu meningkatkan kekuatan penindasnya. Kita bisa dengan sengaja membuatnya terlihat lemah dan lemah. Dengan cara ini, kita bisa menyeretnya keluar lebih lama. Jika ia melihat kondisi kita menjadi lebih baik dan lebih baik, itu pasti akan meluncurkan serangan yang lebih mengerikan. Lan Haicheng setuju dengan kata-kata ini. Dia mengendalikan momentum pesona dan sedikit melemahkannya. Sampai jumpa. Dia menggunakan seni jari seratus titik akupuntur lagi dan lagi untuk menyerang tubuhnya. Ratusan luka terbuka di tubuhnya dan dia menjadi orang yang berdarah-darah, dengan rakus menanamkan sejumlah besar irisan buah segar. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, Sufang mengabaikan segalanya dan sepenuhnya melepaskan semua pikiran yang mengganggu. Hanya ada empat kata di benaknya, menguatkan dirinya. Setelah jangka waktu yang lain. Ledakan. Empat lapisan kekuatan keluar dari tubuh Sufang. Alam abadi lapisan keempat. Sebelum Sufang bisa bahagia, dia memotong sejumlah besar luka berdarah di tubuhnya dan sekali lagi menanamkan irisan buah abadi. Dia menelan semua jenis sumber daya, terutama esensi batu Ki. Setelah mencapai lapisan keempat alam yang tidak bisa dihancurkan, perubahan Sufang sangat jelas. Dia menyerap Ki esensi batu dua kali lebih cepat, dan tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga bisa memadukan Ki sejati beberapa kali lebih banyak. Saat itu, di gerbang Sian Sa, ada lebih banyak energi di sana. Itu seratus kali lebih berbahaya daripada di sini, tetapi di gerbang Sian Sa, kondisi saya tidak membaik. Kepercayaan dirinya sekali lagi meningkat. Sufang memikirkan gerbang Sian Sa, di mana dia dan Raja Bulu Hijau tidak fokus pada budidaya untuk bertahan hidup. Kali ini, dia tidak menyangka bahwa Pulau Iblis Bintang Tujuh, yang dibelenggu hingga lebih rendah dari gerbang Sian Sa, akan terus dipromosikan karena hal ini. Hal-hal di dunia ini sangat misterius. Di tempat yang tidak terduga, di waktu yang tidak terduga, segala macam hal yang tidak terduga didapat. Penyamaran Lan Hai Cheng memang mengulur lebih banyak waktu. Sembilan golem batu itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya keluar, tetapi kenyataannya, mereka tidak menyangka Sufang akan naik ke ketinggian yang menakutkan selangkah demi selangkah. Setelah menelan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, Sufang mulai secara diam-diam memadatkan armor dewa daging janin untuk meningkatkan pertahanan fisiknya. Khususnya, dia sedang mengolah telapak menyembah surga di dantiannya. Dia menggunakan kisejatinya untuk memberi makan patung batu penyembah surga, karena ini adalah kartu asnya untuk keluar dari kesulitan ini. Sejumlah besar kiesensi batu dituangkan ke dalam tubuh Sufang. Jika bukan karena energi yang murni, tubuh Sufang akan dipenuhi dengan kiesensi batu hitam golem batu. Berdengung. Armor dewa janin daging baru terbentuk. Sufang tidak mengira itu akan diisi dengan kiesensi batu serta energi yang murni. Selanjutnya, karena esensi batu Ki, baju besi dewa daging janin berubah menjadi lapisan batu hitam. Rasanya sama dengan golem batu. Astaga, ini luar biasa. Saya tidak menyangka kisari batu menyebabkan perubahan seperti itu pada tubuh saya. Kisari batu hampir mengubah tubuh fisik saya menjadi batu. Oh benar, karena golem batu dapat menggunakan batu esensi Ki hingga batasnya, mengapa saya tidak bisa menggunakan batu esensi Ki untuk menciptakan lebih banyak kemampuan ilahi dengan batu esensi Ki sebagai intinya? Bang! Saat dia berkultivasi, dia juga mempelajari Ki esensi batu, mencoba mencari cara untuk menggunakannya dengan lebih sempurna. Tanpa diduga, setelah menyerap sumber daya dan energi dalam jumlah besar, Ki-nya meledak sekali lagi. Lima lapisan Ki Aura ini menyebabkan penghalang itu bergetar. Empat ratus Lapisan kelima yang tidak bisa dihancurkan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Mari kita lihat berapa banyak waktu yang diberikan golem batu itu padaku untuk terus menerobos. Saat ini, Sufang sebenarnya menyukai ruang aneh ini. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu tetap di sini dan tidak pergi. Dengan Ki esensi batu yang begitu menakutkan dan kekuatan hidup teratai hitam, Sufang masih ingin pergi. Dia bukan orang bodoh. Kenapa dia mencari tempat seperti itu lagi? Dia mengeksekusi seni jari 100 titik akupuntur untuk memandu kekuatan dampaknya. Kemudian, lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Saat dia melahap energinya, dia dengan ceroboh menyerap batu esensi Ki. Dia diam-diam mengirimkan suaranya, kakak senior, bagaimana perasaanmu? Jubah Lan Hai Cheng berkibar tertiup angin. Dia berbalik dan berkata, tidak apa-apa. Saya bisa bertahan. Itu tidak masalah. Saya mendapat banyak kekuatan, kakak perempuan, kata Yang Ki. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Kamu berada di divisi pertama tingkat kesengsaraan, kan? Kamu baru saja mencapai siklus pertama live-sizing. Saya telah berkultivasi selama seribu tahun dan baru mencapai alam bencana tingkat satu. Jika saya tidak bertemu dengan saudari Huang yang magang senior, saya tidak akan bisa maju begitu cepat. Jika saya mengandalkan diri saya sendiri, saya tidak akan mampu menerobos dari alam jiwa yang ke alam bencana dalam waktu kurang dari tiga ribu tahun. Senior Huang memiliki tubuh desolate yang luar biasa, kan? Kamu juga tahu rahasia ini. Tolong, ini bukan rahasia lagi. Para murid dari tiga tau agung semuanya mempunyai kemampuan khusus mereka masing-masing. Terlebih lagi, aku juga telah melihat fisik kakak magang kakak Huang. Aku merasa dia bisa pergi kemana saja. Sepertinya murid magang senior kakak Huang telah memperlakukanmu dengan cukup baik. Saya memandang kakak perempuan magang sebagai kakak perempuan saya sendiri, dan dia juga memandang saya sebagai adik perempuannya sendiri. Kami dengan sepenuh hati ingin memperkuat partai Giyokwangi untuk memungkinkan kami para perempuan memiliki harga diri di depan laki-laki untuk menjadi mampu menopang separuh langit. Kekuatan dan bakat saudari magang senior Huang bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Itu benar, murid biasa dari Sufang bukanlah apa-apa di gerbang penyegel abadi. Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan senior Huang. Jangan salah paham, maksudku adalah, yang kumaksud adalah kakak perempuan adalah kakak perempuan, dan kamu adalah kamu. Aku tidak mengerti kamu, tapi sekarang aku tahu betapa sulitnya bagi orang lain untuk memahaminya. Kamu, bahkan jika kakak senior Huang berakhir di ruang seperti ini, dia tetap akan mati. Lan Hai Cheng merasa bahwa dia tanpa sadar telah menyakiti Sufang, jadi dia segera menjelaskan. Yang terakhir tidak mempedulikan hal ini. Hidup. Cara hidup. Di dunia ini, ada banyak cara untuk hidup seperti halnya jumlah orang. Bagi seorang pengemis, asal ia mendapat cukup makanan dan tidur malam yang nyanyak. Bagi seorang pengrajin, mereka tidak perlu pergi kemanapun selama sisa hidup mereka. Mereka hanya bisa fokus membuat item demi item. Bagi seorang pebisnis, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki cara hidup masing-masing. Sufang sangat memahami hal ini. Kenapa dia harus memperhatikan tatapan orang lain? Mengapa dia harus menempuh jalan yang telah dilalui orang lain? Dalam sekejap mata, dia menyalurkan sebagian kekuatan hidup dan energi yang murni ke punggung Lan Hai Cheng. Dia hampir bisa merasakan kulit bersalju dan berasap di balik pakaian sutra Lan Hai Cheng. Energi yang murni adalah yang saya butuhkan, pikir Yang Qi. Ini akan membantu saya mencapai keserimbangan antara Yin dan Yang, dan membantu saya menerobos revolusi kedua Li Fei Xing. Merasakan energi yang hangat memasuki tubuhnya, mata Lan Hai Cheng penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Akan menerobos. En. Kalau begitu, aku akan mendukung personanya. Kakak perempuan, gunakan kesempatan ini untuk mencapai siklus kedua Li Fei Xing. Su Fang berdiri, dan Lan Hai Cheng menarik auranya. Dia melihat Su Fang sekali lagi meletakkan tangannya di atas penghalang, menopangnya. Kedua harta ajaib itu juga kembali ke tubuh Su Fang. Sejak itu terjadi, setelah mencapai lapisan kelima yang tidak dapat dihancurkan, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Su Fang sekali lagi mulai menyerap secara langsung energi esensi batu yang mengalir ke penghalang. Lan Hai Cheng pergi ke belakang dan duduk bersilah. Saat dia membentuk segel tangan, energi kesengsaraan yang mengejutkan mengalir keluar dari tubuhnya. Berengsek! Sembilan golem batu sepertinya telah menyadari hal ini. Mungkin mereka telah menyadari energi Tribulation Su Fang sebelumnya, tapi apa yang dimaksud dengan tahap indestructial? Namun kini setelah mereka merasakan energi kesengsaraan dari tahap bencana, mau tak mau mereka tergerak. Sembilan golem batu dengan marah berteriak bersama, aku tidak bisa membiarkanmu terus bersikap sombong. Jika kamu punya kemampuan, datang saja padaku. Aku akan mengambilnya. Su Fang membalas dengan keras. Dia menyerap energi esensi batu dan menuangkannya ke dalam tiga meridian yang, Roh Ki Ungu, Dan Tian, Bukaan Ilahi, dan Meridian. Khawatir golem batu akan benar-benar mendapat serangan yang mengerikan, dia pertama-tama mengambil kesempatan itu untuk mencapai puncak lapisan kelima yang tidak dapat dihancurkan dan menyimpan sejumlah besar energi. Muncul. Energi kesengsaraan dan energi astral menyatu, membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Sesaat kemudian, Lan Hai Cheng merasa agak lemah, tetapi ekspresinya sangat gembira. Adik seperguruan, terima kasih banyak. Saya telah mencapai tahap kesengsaraan kedua, dan sekarang saya berada di tahap kesengsaraan kedua. Begitu saya meninggalkan ruang ini, saya akan mampu melampaui kesengsaraan dan secara resmi mengalami kesengsaraan kedua secara jasmani. Tubuh. Jika bukan karena Anda, saya membutuhkan waktu seratus tahun untuk menerobos. Setiap tingkat tahap bencana membutuhkan ratusan tahun untuk menerobos. Itu benar-benar karena Su Fang sehingga dia mampu menerobos. Energi yang murni dan kekuatan-kekuatan hidup adalah hal yang dibutuhkan oleh pakar bencana. Mereti. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar penghalang. Melihat keluar, dia melihat sembilan golem batu mengendalikan jaring batu terate hitam. Itu secara bertahap menjadi melingkar, seolah-olah mencoba untuk mengunci penghalang sepenuhnya. Su Fang tidak mundur, dan terus menyerap kekuatan golem batu itu secepat mungkin. Kekuatan Yin Dan yang terlalu luar biasa. Elder Apprentice Sister, jangan terganggu. Fokus untuk menjadi lebih kuat. Golem batu tidak akan bisa mengurung kita dalam waktu dekat. Dengan itu, Su Fang dapat dengan mudah mengendalikan penghalang itu. Saat ini, dia sudah berada di puncak tahap kelima dari alam kematian. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk menerobos. Para golem batu masih menganggapku seekor semut. Aku akan menjadi seekor semut untuk saat ini. Begitu mereka muncul, mereka akan menyadari bahwa aku adalah gunung. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan sembilan golem batu pada penghalang, energi Yin Dan yang di dalam penghalang meleleh, dan kemudian mengalir ke Su Fang. Setiap saat, Su Fang merasa seolah-olah dia sedang tercerahkan, dibersihkan, dan meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, dia menggunakan energi intisari batu untuk menyerang meridian yang keempatnya. Kekuatan tingkat tinggi seperti itu sempurna untuk mengolah meridian yang miliknya. Energi intisari batu dapat memperkuat armor dewa tubuh kedaginganku. Mengapa itu tidak bisa digunakan dalam seranganku? Saat dia berdiri di sana, dia terus berpikir tentang bagaimana menggunakan energi intisari batu. Melihat sekeliling, ruang ini dipenuhi dengan batu hitam para golem. Selain itu, mereka semua dipenuhi dengan energi intisari. Dia tidak tahu sudah berapa lama ruang ini lahir, tapi bebatuan di sini semuanya memiliki energi intisari batu. Jika saya dapat sepenuhnya melepaskan energi intisari batu, bukankah saya akan dapat mengendalikan segala sesuatu di ruang aneh ini? Hanya memikirkannya saja bukan berarti dia bisa melakukannya. Seringkali, imajinasi seperti mimpi, tidak dapat dijangkau. Terus terang, itu hanya lamunan. Namun dia masih mulai mengekstraksi energi intisari batu dan menuangkannya ke dalam dantiannya. Namun yang aneh adalah meskipun energi intisari batu itu juga berwarna hitam seperti golem batu, ada juga warna tinta di dalamnya. Warna tintanya seharusnya adalah energi yang dia serap dari batu abadi di gerbang saabadi. Namun saat itu, dia belum menyerap banyak. Sekarang, energinya berada di atas intisari batu hitam. Tampaknya golem batu adalah energi spiritual dari dunia fana, sedangkan batu abadi bertinta adalah energi spiritual dari dunia besar. Memikirkan hal itu, Su Fang punya ide. Dia mengaktifkan intisari batu abadi bertinta dan mulai menggabungkannya dengan energi intisari batu di dantiannya. Kemudian dia mengaktifkan pedangki surgawinya. Di dalam dantiannya, energi intisari batu mulai bergetar secara ritmis. Itu mulai bergabung secara ritmis, membentuk pedangki hitam pekat. Pedangki masih bersifat inkorporeal. Itu belum mencapai tingkat keadaan jasmani seperti golem batu. Tapi itu masih sangat bagus. Keadaan ini mirip dengan kemampuan ilahi biasa. Saya harus membiarkan energi intisari batu mencapai keadaan jasmani. Memikirkan hal itu, dia mulai mempelajarinya lagi. Untungnya, dia memiliki segel disintegrasi iblis surgawi. Dia bisa membagi akal ilahi, memungkinkan dia melakukan dua hal sekaligus. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Sembilan golem batu itu akhirnya melakukan gerakan baru. Mereka dengan marah meraung dan kemudian mengirimkan telapak tangan yang besar. Hari demi hari. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Kemampuan ilahi sembilan golem batu menyebabkan jaring batu teratai hitam mulai meleleh dan menyatu. Itu berubah menjadi batu yang sangat keras yang membungkus penghalang seperti pangsit. Su Fang terkejut. Kakak-kakak magang, bangun. Astaga. Lan Hai Cheng segera datang. Melihat penghalang itu dibungkus oleh lapisan batu hitam, dia cukup ketakutan. Jika ini terus berlanjut, penghalang tersebut akan terperangkap di dalam lapisan batu hitam. Bukankah itu berarti ia akan dibelenggu sepenuhnya? Karena kita tidak bisa melanjutkan kebuntuan ini, kakak magang senior, berhati-hatilah. Perhatikan bagaimana aku menerobos lapisan batu hitam ini. Ekspresi Su Fang berubah. Dia seperti seorang tuan. Dia pertama-tama melindungi Lan Hai Cheng, lalu membentuk segel tangan. Aura tingkat tinggi yang bukan milik alam fana memenuhi tubuhnya. Patung batu pemujaan surga. Dalam sekejap, Su Fang membalikkan tangannya, dan sebuah patung batu besar muncul di depannya. Begitu patung batu itu muncul, patung itu menghantam penghalang dengan keras dan mulai meluas. Su Fang sudah berpikir untuk menggunakan patung batu penyembah surga untuk menghadapi golem batu. Patung batu itu awalnya setinggi 30 meter, namun ruang penghalang telah dibelenggu menjadi kurang dari 20 meter. Begitu patung batu itu muncul, secara alami ia harus memperluas penghalang hingga setinggi 30 meter. Teknik telapak tangan pemuja surga, hancurkan. Mundur sedikit lagi, telapak tangan Su Fang langsung membentur penghalang yang dia buat. Tepuk-tepuk-tepuk. Meskipun patung batu penyembah surga bukanlah harta ajaib, patung itu masih bisa dianggap sebagai senjata. Selain itu, itu adalah batu abadi. Kekerasannya melampaui materi alam fana. Menambahkan teknik telapak tangan penyembah surga, patung batu itu mengirimkan telapak tangan besar. Pertama, ia memecahkan penghalang, lalu mengirimkan beberapa serangan telapak tangan lagi. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang Su Fang dan Lan Hai Cheng. Untungnya, patung batu penyembah surga menghancurkan lapisan batu hitam tersebut, menyebabkan area sekitarnya runtuh. Penghalang dan lapisan batu hitam runtuh bersamaan. Sembilan golem batu memandangi patung batu penyembah surga yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka sangat terkejut. Ini adalah material dari dunia yang hebat. Bagaimana bisa seorang bocah dari alam fana sepertimu mengendalikan kekuatan dunia yang hebat? Di tengah keruntuhan, Su Fang praktis melompat bersama Lan Hai Cheng. Dia segera berdiri di bahu patung itu. Golem batu, mari kita lihat apakah kamu lebih kuat, atau apakah patung di tanganku lebih kuat. Mari kita lihat apakah ruangmu dapat menahanku. Bocah, jangan kurang ajar. Mati. Sembilan golem batu mengirimkan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Sembilan energi ilahi yang tak terbatas memancarkan cahaya hitam, membentuk kepalan batu dengan batu hitam sebagai intinya. Tinju batu itu menghantam kepala patung batu penyembah surga. Teknik telapak tangan pemuja surga. Su Fang melangkah ke atas patung itu, dan Lan Hai Cheng perlahan-lahan menenangkan diri. Dia sangat ketakutan hingga kehabisan energi. Tinju batu hitam setidaknya berada pada tingkat kerajaan. Dengan kata lain, itu adalah benda sihir tingkat kerajaan. Hanya seseorang dengan item magis kelas royal, atau basis budidaya pada level 9 live sizing yang mungkin dapat memblokirnya. Patung batu penyembah surga maju selangkah dan mengeluarkan seni telapak tangan penyembah surga dengan kedua tangannya. Dengan ledakan yang keras, benda itu bertabrakan dengan tinju batu raksasa di udara, menciptakan kekuatan sobek yang mengerikan yang memaksa sembilan golem batu itu mundur terus-menerus, sementara patung batu penyembah surga tetap tidak bergerak. Alis Su Fang menari-nari dengan gembira. Golem batu, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kamu awalnya terbuat dari intisari batu tipe bumi dari alam fana. Tapi patung yang aku kendalikan ini berasal dari dunia besar, dan terbuat dari batu abadi. Kekerasannya sebanding dengan item Dao. Bagaimana mungkin tubuh dari alam fana bisa melawan kekuatan dunia besar?